Bagian kelima Kuda Putih Pak Mas Yau Si Ye Hong Bun Siul pun pernah dengar ceritanya supu bahwa siapa memasuki gobi, dia bakal jalan terputar-putar saja di daerah pasir itu Sesudah berlari-lari sekian lama, dia bakal menjadi girang berbareng duka Girang sebab dia mendapatkan tapak kaki Tapi segera dia akan menjadi berduka Sebab itulah tapak kakinya sendiri Katanya, akhirnya orang bakal mati, dan setelah menjadi setan, dia tidak akan dapat beristirahat Supu pernah menambahkan, manusia masih beruntung Dia mati, dia menjadi setan Tapi setan, kalau dia mati, dia tetap jadi setan juga Juga pernah Bun Siul menanyaki Lo Jin, apa benar gobi demikian menakuti Bahwa orang dapat memasukinya tetapi tidak bakal keluar pula dari situ Ditanya begitu, orang tua itu menunjuk woman kaget dan suram yang menakuti Matanya mendorong keluar jendela, seperti dia menampak memedi Belum pernah Bun Siul melihat orang bersikap demikian, maka ia tidak mengulangi pertanyaannya itu Ia mau percaya, orang tua itu pernah melihat setan Sekarang dia kabur di gobi itu, hatinya takut bukan main Toh dia lari terus Dia lebih takut menghadapi beberapa pengejarnya itu Dia ingat kepada kematian ayah dan ibunya, kebinasaan ibu dan kakaknya Supu Kalau dia kecandak, pastilah dia bakal terbinasa di tangan orang-orang jahat itu Hampir dia menahan kudanya kapan dia ingat memedi di gun pasir itu Satu kali dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat lagi tenda-tendanya si orang-orang kazakh Tak nampak pula padang rumput yang hijau Dia sekarang melihat, dua orang jauh ketinggalan di belakang, lima lagi tetap menyusul Mereka itu berseru-seru tidak berhentinya Dia mendengar jelas, benarlah itu kuda putih Bekuk dia Bekuk dia di saat berbahaya itu Bun Siul sempat berpikir, teranglah aku tidak akan sanggup membalaskan sakit hati ayah dan ibuku Maka biarlah aku pancing mereka ke Iirun, untuk kita mati bersama Biarlah, satu jiwaku ditukar dengan lima jiwa mereka Laginya, apakah titik ulinya hidup di dalam dunia Kalau aku tetap sebatang kewe begini air matanya nona ini mengembeng Lalu mengucur turun, tapi tekadnya telah bulat Maka ia melarikan terus kudanya, terus menuju ke arah barat Untuk tiba di tempat ada memedi Kelima orang itu benar-benar penyamun-penyamun yang menyerbu rombongannya Suruki Mereka lah lima orang Yaho Men Leong dan Tan Tatian Mereka pulang habis membereskan Lisem dan istri dan sia-sia belaka mencari Bun Siu Peta dari Istana Rahasia Kobu membuatnya mereka penasaran Maka mereka ingin sekali mendapatkan peta itu Katanya di dalam isana itu ada tersimpan banyak sekali mustika atau barang permata Demikian mereka mencari tak hentinya Untuk hidupnya, disana ada kebau, kambing dan untanya penduduk gurun yang mereka dapat menjadikan kurban mereka Untuk itu cukup asal mereka menghunus senjata mereka, membunuh, membakar, merampas, bahkan memperkosa Kuda putih sudah tua, tenaganya telah berkurang, tetapi dia seperti mengerti majikannya terancam bahaya Dia lari keras, maka itu mendekati Fajar Dia membuat lima pengejarnya jauh ketinggalan di belakang Mereka itu tidak nampak lagi, suara mereka pun tak terdengar pula Hanya Bun Siu tahu, mereka bisa mengikuti tapak kaki Mereka nanti menyusul pula, dari itu, ia lari terus Sampai lagi kira-kira sepuluh li, sekonyong-konyong kuda itu meringkik Lantas dia lari luar biasa keras, tetap menuju ke barat Dia seperti dapat mencium bau rumput dan air, tidak lama, benarlah hilang bawaan kuda itu Di arah barat laut lantas terlihat gunung dengan pepohonannya yang lebar Tapi Bun Siu terkejut Ia ingat, apa inikah gunung memedi? Kenapa di gurun ada tempat seperti ini? Belum pernah aku mendengarnya Tapi biarlah, gunung memedi lebih baik Kesini aku pancing kawanan penyambun kejam itu keras Larinya kudek putih itu, segera dia tiba di depan gunung Terus dia masuk ke dalam selat Dia hendak mencari air, untuk melenyapkan dahaganya Di situ ada mengalir sebuah kali kecil Bun Siu turut lompat turun, menghampirkan air, untuk menau air dengan kedua tangannya Guna mencuci muka menghilangkan debu, setelah mana ia minum beberapa cegelukan Ia merasa puas sekali Air itu rasanya manis dan menyegarkan mulutnya Sekonyong-konyong ia menjadi terkejut Mendadak saja ia merasakan sesuatu yang berat menekan punggungnya Segera kupingnya pun mendengar pertanyaan dengan suara parau Kau siapa? Mau apa kau datang ke sini? Itulah pertanyaan dalam bahasa Tionghoa Bun Siu hendak memutar tubuhnya ketika ia mendengar pula suara parau itu Inilah ujung tongkat di arah jalan darahmu Sinto Hiat Asal sedikit saja kau mengerahkan tenagamu Jalan darahmu bakal terluka hingga kau bisa terbinasa Bun Siu benar-benar merasai ujung tongkat terasa lebih berat Hingga ia menjadi sesemutan Ia pernah belajar silat sama ayah ibunya tetapi tentang Tiam Hiat Hoat Ilmu menotok jalan darah atau otot-otot yang penting Ia belum tahu sama sekali Meski begitu, ia tidak berani bergerak Ia hanya pikir, orang ini dapat berbicara Dia pasti bukannya memedi Dia juga menanya aku apa perlunya aku datang kemari Pertanyaannya itu membuktikan dia mestinya penduduk sini Dia bukannya penyamun Hanya, kenapa dia mendekati aku tanpa aku mengetahui lagi pertanyaan Aku tanya kau Mengapa kau tidak menjawab ada orang jahat mengejar aku Aku lari sampai di sini Akhirnya si nona menyaut Orang jahat bagaimana tanya pula suara itu Sejumlah penyamun Penyamun apa itu? Apakah nama mereka? Aku tidak tahu nama mereka Mulanya mereka piausu Sampai di wilayah Hujek yang Mereka lantas menjadi pengamun Kau sendiri, apakah namamu? Siapa ayahmu? Siapakah gurumu aku Libun Siu? Ayahku Pekmali Sen dan ibuku Kim Gin Siaw Kiam Sen Nyo Chu Aku tidak mempunyai guru Oh kata orang itu Kiranya Kim Gin Siaw Kiam Sen Nyo Chu telah menikah sama Pekmali Sen Mana dia ayah dan ibumu itu Ayah dan ibu telah dibunuh Kawanan penyamun itu Dan sekarang mereka hendak membunuh aku juga Ah! Kau bangunlah Bun Siu menurut Ia berdiri Kau putar tubuhmu Bun Siu menurut Ia memutar tubuh dengan perlahan Orang itu mengangkat tongkatnya Hanya sekarang ia mengancam jalan darah Yes Yahya di kerongkongan Bun Siu heran sekali Ia menyangka orang beroman bengis dan menakuti Ketika ia sudah berpaling Maka ia menampak seorang usia 50 tahun kira-kira Dan danannya sebagai pelajar Tubuhnya sangat kurus Sepasang alisnya mengkerut Ia mendapatkan seorang yang romannya sangat berduka Ampe, apakah si Muia balik menanya Tempat ini tempat apakah orang itu berdiri tercengang Ia rupanya tidak menyangka sekali akan berhadapan sama seorang anak darah Demikian cantik Aku tidak mempunyai nama Aku juga tidak tahu tempat ini apa namanya Sahutnya sejenak kemudian Justru terdengar suara samar-samar dari tindakan kaki kuda Bun Siu kaget sekali Penyamun datang Serunya Takut Mpe, lekas minyai Kenapa kau menyuruh aku bersembunyi si Mpe, tanya Kawanan penyamun itu sangat telengas Melihat kau, dia akan membunuhmu Orang kurus kering itu mengawasi tajam Kita tidak mengenal satu dengan lain Mengapa kau memperhatikan keselamatanku ketika itu Suara tindakan kuda terdengar semakin nyata Bun Siu takut sekali Maka tanpa mempedulikan bahwa ia lagi diancam Ia memegang tongkat orang itu Untuk ditarik Buat diajak pergi Ia pun berkata mendesak Mpe, mari lekas Kita naik kuda bersama Ayal sedikit Kita bakal terlambat Orang itu menarik tongkatnya Untuk melepaskannya dari cekalan Tetapi ia agaknya bertenaga terlalu kecil Ia tidak berhasil Apakah kau sakit? Mpe, tanya Bun Siu heran Mari aku bantu kau naik atas kudaku Nona ini benar-benar bekerja Dengan kedua tangannya Ia mengangkat tubuh si kurus kering Itulah mendapatkan Walaupun orang laki-laki Tubuh orang itu kalah berat dengan tubuhnya Di atas kuda Orang itu masih terhuyung Duduknya tak tegak Dia seperti lagi menderita sakit berat Bun Siu naik belakangan Ia duduk di belakang orang Maka itu Ia memegang kendali Sambil membantui Menjaga tubuh si kurus itu Untuk mencegah tergulingnya Ia mengaburkan kudanya Kesebelah dalam gunung Karena mesti berbicara Sama si Mpe Bun Siu telah mensiasiakan tempo Ia lantas mendengar suara nyaring dan bengis Dari kelima penyamun Yang telah memasuki selat Mendadak si Mpe menoleh Kau datang bersama-sama mereka itu Ia menegur Benarkah? Kamu telah mengatur tipu daya Buat memperdayakan aku Bun Siu terkejut Apapula akan menampak Womain orang mendadak menjadi bengis Sinar matanya sangat tajam Bukan, bukan Ia menyangkal Belum pernah aku kenal kau Buat apa aku memperdayakanmu Kau toh hendak memperdayakan aku Supaya aku ajak kau ke istana rahasia Kau bu katanya pula tetap bengis Hanya ia menghentikan kata-katanya Dengan tiba-tiba Agaknya ia telah menyesal Mengatakan demikian Bun Siu heran Tentang istana rahasia itu Beberapa kali ia pernah mendengar Dari mulut tayah dan ibunya Semenjak ia turut mereka Menyikir sampai di wilayah Huak yang Hanya ia tidak mengerti apa-apa Sampai sekarang sudah belasan tahun Atau ia mendengarnya pula Hingga ia lupa sebenarnya Ia pernah mendengar dari siapa Istana rahasia Kau bu tanyanya Apakah itu Men si kurus tak tegang lagi Seperti tadi Ia melihat si nona Seperti tidak lagi mendusta Benar-benarkah kau tidak tahu Tentang istana rahasia itu Ia menegasi Tidak Menyahut Bun Siu Menggeleng kepala Ah Ya Ya apakah membentak si kurus kering cepat Aku ingat sekarang Menyahut si nona Polos Tempo ayah dan ibu Mulai memasuki wilayah Huak yang Aku mendengar mereka Menyebut-nyebut istana rahasia itu Apakah itu suatu istana yang indah Apalagi ayah dan ibumu bilang Tanya si pelajar Tetap bengis Aku larang kau mendusa Sebenarnya ingin aku mengingat Lebih banyak kata-kata ibuku Menyahut Bun Siu berduka Menambah satu kata-kata saja Alangkah baiknya Sayang aku tidak mendapat Dengar pembicaraan mereka terlebih jauh Empe Memang sering aku pikirkan Bahkan aku mengharap-harap Ayah dan ibu dapat hidup Lebih lama satu hari saja Supaya dapat aku melihat mereka lagi Asal ayah dan ibu masih hidup Biarnya aku dirangket setiap hari Aku senang Pelajar itu nampak menjadi sedikit sabar Lah mengeluarkan suara Ah Perlahan Kau sudah menikah atau belum mendadak Ia bertanya Suaranya keras Mukanya si nona menjadi merah Tidak dapat ia menjawab Maka ia menjeleng kepala Selama beberapa tahun Dengan siapa saja kau ada bersama Dengan K.I.A.Y.A K.I.A.Y.A Berapa umurnya dia? Bagaimana macamnya ketika itu Bun Siu justru membentak kudanya Lekas lari Penyamun datang ia pun pikir Lusa melayani pembicaraan Yang ia anggapnya tak keruan Terungannya itu Meski ia berpikir demikian Akhirnya ia toh menyahuti juga K.I.A.Y.A.Y.A. Mungkin telah berusia 80 tahun Dia bongkok dan mukanya keriputan Ia perlakukan aku baik sekali Di huap yang ini Kau kenal siapa-siapa lagi Orang itu menanya pula Di rumah K.I.A.Y.A. itu masih ada siapa Di rumah K.I.A.Y.A. tidak ada lain orang lagi Seorang pun tidak Jangan kata orang Han Orang Kazah pun tidak ada yang aku kenal Ia tidak mau menyebutkan sepuh dan aman Ia anggap itu tidak ada perlunya Selagi mereka bicara Lima penyamun pun telah mendatangi semakin dekat Juga mereka mendengar sarsernya suara anak panah Yang menyambar ke samping mereka kiri dan kanan Itulah panah gertakan belaka Sebab kawanan penyamun itu tidak memikir untuk menangkap mayat Kau pegang jarumku ini Berkata si pelajar tiba-tiba Hati-hati jangan kau membuat dirimu tertusuk Bunsyu melihat orang mencekal sebatang jarum Yang dijepit dengan dua jari tangannya Ia menyambuti tanpa ia mengerti maksud orang Si pelajar berkata pula Ujung jarum itu ada racunnya yang lihai Begitu menusuk orang dan mengeluarkan darah Racunnya akan bekerja menutup tenggorokan Kalau penyamun itu menangkap kau Kau tusuk dia Biarnya ketusuknya perlahan Dia bakal segera terbinasa Sinona terkejut Sedang barusan selagi menyambuti Ia kurang perhatian Lapun merasa Kalau si pelajar tidak senang padanya Ia bisa lantas mati Ditusuk dia Ia lantas berpikir Aku ada bagian mati Baik aku mati bersama kelima penyamun itu Biar MPE ini kabur seorang diri Maka mendadak ia berlompat turun dari belakang kuda Sembari lompat ia menepuk kempulan kudanya Seraya berseru Kuda putih Kuda putih Lekas kau ajak MPE menyingkirkan diri si pelajar tercengang Ia tidak menyangka nona ini demikian murah hati Ketika itu kelima penyamun telah tiba dengan segera dan bun siu lantas dikurung Mereka telah mendapati seorang nona yang muda remaja dan cantik Tentu sekali mereka tidak memperdulikan pula si pelajar tua bangkotan Berlima mereka lompat turun dari kuda mereka masing-masing Mereka mengurung si nona sambil mengasih lihat senyum menyeringai Hatinya bun siu berdenyutanlah berkulatir dan bersangsi Ia menyangsikan keterangannya si pelajar perihal kemustajaban jarumnya itu Bagaimana dengan sebatang jarum itu ia dapat memberikan perlawanannya kepada lima orang jahat itu Umpama kata satu terbinasa masih ada empat lainnya Ia menjadi menyesal telah tidak membekal pisau dengan mana ia dapat membunuh diri untuk menolong diri dari penghinaan Sungguh cantik kata satu berandal Sungguh manis sedang dua antaranya berlompat maju Satu berandal yang berada di sebelah kiri mendadak meninju orang yang di dekatnya hingga orang itu terguling Dia menegur kau berani berebutan dengan ku tanpa menanti jawaban Ia menubruk bun siu untuk dirangkul Nonali kaget bukan meng Ia melawan Dengan jarum nyala menusuk lengan orang seraya berseru Penyambun jahat Lepaskan aku Lepaskan aku orang itu Yang tubuhnya besar Berdiri melengak Terus dia mundur dua tindak Mulutnya dipentang lebar-lebar Matanya terbuka mengawasi si nona penyamun yang roboh itu mengulur tangannya Akan menyambar kaki si nona untuk ditarik jatuh Bun siu menggunai tangan kirinya Guna melawan Sedang dengan tangan kanannya Ia menusuk dada penyamun yang ganas itu Si penyamun tengah tertawa lebar sebab ia sudah memegang rat-rat si nona ketika dadanya tertusuk Lantas ia berhenti tertawa Mulutnya tinggal celangap Dengan membuka mulut lebar itu dan mati mendolong Ia berdiri dalam saja Bun siu lantas merayap bangun Untuk lari ke arah seekor kuda Untuk segera lompat naik ke punggungnya Terus ia melarikannya Keras ke arah gunung Ketiga beranda lainnya berdiri tercengang Mereka menyangka si nona telah menotok kedua kawannya itu Kalau si nona demikian liai Mana mereka berani maju mendekati Dari itu mereka membiarkan si nona kabur Mereka sendiri menghampirkan kedua kawan itu Niatnya untuk dibawa kepada Hokgoan Leong Pemimpin mereka untuk ditolongi Hanya ketika tubuh dua orang itu diraba Ketiga kawan itu kaget tidak terkira Tubuh mereka itu sudah lantas mulai dingin dan napasnya telah berhenti berjalan Salah satu penyamun Seorang si song Memberanikan diri Ia membuka baju seorang kawannya Lalu kawan yang kedua Untuk diperiksa Ia mendapatkan titik hitam di masing-masing lengan dan dada mereka itu Pada itu ada liang kecil sebesar jarum Maka sadarlah dia Terus diakata nyaring Bocah itu mempunyai jarum beracun Jangan takut kata kawannya Si orang si coan Kita jangan dekat ke dia Dari jauh-jauh kita menghajarnya dengan senjata rahasia Mari kita kejar dia Mari kita kejar berseru kawan Yang ketiga bertiga mereka lompat naik atas kuda mereka Dengan meninggalkan mayat kedua kawan itu Mereka kabur mengejar Bun Siu Nonali kabur dengan hatinya girang Heran dan kagum Sekarang ia membuktikan lihainya jarum si pelajar Tentu saja ia menjadi berani Ia telah memikir untuk melawan musuh-musuhnya Ia hanya berkulatir orang Nanti tidak memberikan ketika ia menusuk mereka itu satu demi satu Kesini mendadak ia mendengar selagi kudanya lari Suara itu datang dari sebelah kiri Itulah suara si pelajar tua Karena mengenali suara itu Bun Siu menghampirkan Dengan lantas ia lompat turun dari kudanya Suara itu datangnya dari sebuah gua kecil di pinggiran sebelah kiri itu Bagaimana menanya si pelajar Yang berdiri di mulut gua Aku, aku telah menusuk dua penyamun Sahut si nona gugup Bagus kata si pelajar Mari masuk Kita sembunyi di sini tanpa bersangsi Bun Siu mengikut masuk Gua itu dalam Makin dalam makin sempit Sampai hanya muat sebuah tubuh Di mana orang mesti jalan merayap Sesudah jalan terus sekira beberapa puluh tombak Mendadak terlihat cahaya terang di hadapan mereka berdua Nyata itulah tempat terbuka Yang lebar Yang dapat memuat kira-kira 200 orang Kita berjaga di mulut terowongan Tiga penjahat itu tentulah tidak berani menyerbu masuk Berkata si pelajar Dengan begitu Kita juga sukar keluar dari sini Kata Bun Siu Mas Gul Apakah ada lain jalan keluar Ada jalan tetapi tidak terus Sahut si pelajar Bun Siu berdiam Hatinya berdebaranlah membayangi bahaya yang tadi mengancamnya Ampe, katanya Dua penjahat itu kena aku tusuk dengan jarum Lantas mereka tidak dapat bergerak Apakah mereka itu mati Mana ada orang yang dapat hidup Karena tusukan jarumku Menyahut pelajar itu Romanya Jumawa Bun Siu mengulur tangannya Ia mengembalikan jarum orang Si Mpe telah mengulur juga tangannya Ketika mendadak ia menariknya pulang Kau letaki di tanah katanya Si Nona menurut Kau mundur tiga tindak Katanya pula Bun Siu heran tetapi ia mundur Pelajar itu menjemput jarumnya Untuk dimasuki ke dalam satu bumbung kecil Baru sekarang Bun Siu mengerti Si Mpe mencurigai padanya Tapi ia diam saja Kita tidak mengenal satu pada lain Kenapa tadi kau menyerahkan kudamu padaku Supaya aku dapat menyingkirkan diri si pelajar Tanya Aku juga tidak tahu Menyahut si Nona bersenyum Aku lihat kau lagi sakit Aku tidak tega kau terbinasa Di tangan orang-orang jahat itu Tubuh orang itu limbung Mengapa kau tahu aku Ah, aku lagi katanya tertahan Tiba-tiba jidatnya memperlihatkan pelbagai ototnya Mukanya meringis Tanda bahwa ia lagi menahan rasanya yang hebat Keringat pun lantas turun berketel-ketel dari jidatnya itu Tidak lama ia mempertahankan diri Mendadak ia berseru Terus ia roboh bergulingan Sekarang ia merintih-rintih Bun Siu kaget hingga ia menjadi bingung sekali Ia lantas melihat tubuh orang melengkung Tangan dan kakinya datang dekat satu pada lain Apakah punggungmu sakit si Nona tanya Ia lantas menumbuk perlahan-lahan punggung si pelajar itu Kemudian ia menepuk-nepuk sambungan lengan dan kakinya Selang sedikit lama Si pelajar nampak rada ringanan Ia mengangguk kepada si Nona Untuk menyatakan syukurnya Lagi sekian lama Barulah ia dapat bangun berdiri Terang telah lenyap penderitaannya barusan Tahukah kau Aku ini siapa kemudian Ia tanya Aku tidak tahu Menyahut si Nona Menggeleng kepala Aku si Hoa Namaku Hui Si Mpe memperkenalkan diri Akulah yang orang Kangou menyebutnya Icce Cintian Lam Oh, Mpe Hoa Berkata si Nona Apakah kau belum pernah mendengar namaku Hoa Hui Tanya Agaknya ia kecewa Tentu sekali Bun Siu tidak lau yang Hoa Hui bergelar Icce Cintian Lam Si Jeriji menggetarkan langit selatan Atau jelasnya Jago Selatan Telah menggoncangkan selatan dan utara sungai besar Dan namanya itu diketahui oleh dunia rimba perselatan Ayah dan ibuku pasti mengetahui nama Ampe Bun Siu menambahkan Aku tiba di Hua Tiang dalam usia 8 tahun Apa juga aku tidak mengerti Itu benar Kata Hoa Hui Dari romannya Nampak ia tak kecewa seperti tadi Kau, baru ia berkata demikian Dari luar gua terdengar suara Pasti dia sembunyi di dalam gua ini Hati-hati untuk jarumnya yang berbisa Lantas terdengar tindakan kaki berlari-lari dari 3 orang Hoa Hui berhenti bicara Ia mengeluarkan jarumnya tadi Yang ia terus pasang di ujung tongkatnya Kemudian sembari menyerahkan tongkat itu pada Bun Siu Ia menunjuk ke samping mulut gua Sembari berkata perlahan Kalau sebentar mereka masuk Kau tikam punggungnya Jangan terburu napsu hingga kau kena menikam dadanya Si Nona berdiam Karena hatinya berpikir Mulut jalanan begini sempit Bukankah terlebih baik akan menikam dadanya Hoa Hui rupanya dapat menduga kesangcian orang Ia kata bengis Hidup atau mati kita adalah di sekejap ini Maka beranikah kau tidak mendengar titahku Hampir berbareng sama suaranya jago selatan ini Terlihat berkelebatannya golok Suatu tanda pihak penyambun bersiap sedia menjaga diri dari serangan gelap Menyusul itu Sesosok tubuh nampak merayap masuk Dialah si penjahat Si N Bun Siu lari bersembunyi di samping mulut gua Ia bersiap tanpa berani berkutik Lantas terdengar suara dingin dari Hoa Hui Kau lihat di tanganku Aku mencekal barang apa tangan itu pun dikibaskan Penjahat Si N itu mengawasi ke arah Hoa Hui Goloknya disiapkan terus Lamaju dengan berhati-hati Bun Siu menggunai saatnya yang baik Ia menusuk punggung penjahat itu Ia berlaku hati-hati Dan ia berhasil menusuknya Perlahan tetapi tepat Penjahat itu merasakan tunggungnya tertusuk seperti diantup tawon Dia kaget dan merasa sakit Dia berteriak Cuma sekali Lantas dia berdiam Tubuhnya kenjang Di belakang penjahat Si N ini mengikut si penjahat Si Coan La kaget bukan main Ia menduga Hoa Hui menyerang dengan jarum beracun Tanpa memutar tubuh lagi Ia merayap mundur Menyaksikan itu Hoa Hui menghela nafas Jikalau ilmu silatku tidak ludas Baru lima penjahat semacam mereka ini tidak ada artinya sama sekali Katanya menyesal Hari ini aku menang cuma sebab aku mempunyai kedudukan yang baik Bun Siu heran Bukankah orang jago selatan Yang tangannya lihai? Kenapa M.P.E. ini menyingkir dari lima penjahat itu dan sekarang bekerja sembunyi tangan? M.P.E. Hoa Katanya, karena kau lagi sakit, kau tidak dapat bersilat Benarkah bukan? Bukan, menyahuk orang yang ditanya Yang benarilah aku telah mengangkat sumpah berat Kecuali di saat mati atau hidup Aku tidak dapat sembarang menggunai ilmu silatku Bun Siu heran sekali Tadi M.P.E. mengatakan ilmu silatnya ludas Sekarang gak menyebut-nyebut sumpah berat Karena orang sungkan bicara, ia tidak mau menanyakan pula Hoa Hui rupanya merasa keterangannya bertentangan Ia menyimpanginya Katanya, kau tahu kenapa aku menyuruh kau menikam tunggungnya si penjahat? Selagi dia masuk, dia mengutamakan perhatiannya ke depan Kau tidak mengerti ilmu silat Dengan menyerang dari depan, kau tidak bakal memperoleh hasil Maka aku sengaja menarik perhatiannya itu Supaya kau bisa menikamnya dengan berhasil Bagus akal M.P.E. memuji si Nona Mengangkuk Hoa Hui tidak membilang apa-apa Hanya dari sakunya ia mengeluarkan sebungkus manisan semangka kering Yang mana ia angsurkan kepada si Nona Kau daharlah dulu, katanya Dua penjahat itu tidak nanti berani lantas masuk pula Akan tetapi kita juga tidak bisa lantas keluar dari sini Biarlah aku memikirkan akal untuk membinasakan mereka dua-duanya Kalau mereka terbunuh cuma satu Yang lainnya dapat pergi memberi kabar pada kawan-kawannya Jikalau mereka datang dalam jumlah besar Itulah berbahaya Bun Siu menganggap orang bicara tepat Karena itu, ia menurut saja Ia makan semangkanya Habis itu, ia beristirahat sambil menyendar di batu yang seperti tembok Berselang dua jam, Hoa Hui dapat mencium bau barang hangus Lantas dia batuk-batuk Selaka ia berseru, kaget Penjahat menggunai api untuk mempuput kita Agar kita mati karena asap Lekas tutup mulut terowongan Bun Siu mengerti Ia menginsafi bahaya Maka ia lantas bekerja Ia mengambil batu dan pasir Guna menyumbat mulut terowongan itu Karena mulut terowongan kecil Tidak lama gangguan asap berkurang Pula, karena lebarnya tempat di mana mereka berada Begitu masuk, asap lantas buyar Itulah menandakan Gua itu mempunyai lain jalan keluar Dengan begitu, Seng Tempo berlalu tanpa kejadian sesuatu Bun Siu melihat sinar matahari dari bagian belakang gua Ia menduga itu waktu sudah tengah hari Tiba-tiba Nonali menjadi kaget Tidak keruan-keruan, Hoa Hoi menjerit sendirinya Terus tubuhnya roboh, kaki tangannya digerak-geraki kalang kabutan Dalam kagetnya, ia ingat untuk menolongi Maka ia menghampirkan Untuk mengurut-urut dan menepuk-nepuk pula Seperti yang pertama kali Lewat beberapa saat Penderitaan Hoa Hoi menjadi kurangan Nona, katanya, kali ini mungkin aku tidak dapat bertahan lagi Jangan memikir yang menghibur Kita bertemu menggunai tenaga terlalu sebentar Kesehatanmu akan Tidak-tidak, MPE, Bun Siu sama orang jahat MPE jadi besar Baik MPE beristirahat, pulih Tidak, tidak bisa, kata Hoa Hoi Biar aku omong terus terang Sebenarnya jalan darah punggungku telah terkena Telah terkena jarum berbisa Bun Siu kaget Ah, terkena jarum berbisa Ia mengulangi Kapan kah terkenanya? Apakah tadi bukan? Menjawab jago selatan itu Aku terkena pada 20 tahun dulu Kembali Bun Siu kaget Sekarang saking heran Adakah itu jarum beracun yang selihai ini? Ia tanya Benar Hanyalah karena tenaga dalamku mahir Bekerjanya racun menjadi perlahan sekali Aku pun telah makan obat untuk melawannya Hingga aku dapat hidup sampai hari ini Hanya kali ini Aku tidak dapat bertahan terus Karena di tubuhku telah nancap jarum berbisa itu Maka selama 20 tahun Setiap tengah hari aku mesti menderita kesakitan hebat seperti ini Kalau tahu begini, lebih baik aku tidak makan obat pemunahnya Apakah gunanya menahan sakit sampai 20 tahun mendengar itu? Bun Siu pun ingat suatu hal Coba pada 10 tahun yang lampau Ia pun turut ayah dan ibunya mati Tentulah tak usah ia menderita setian lama Ya, apakah faedahnya hidupnya bersengsara ini Hoahwi menggertak gigi Melawan rasa nyerinya itu Mpe, kata Bun Siu Apa tidak baik kau cabut saja jarum di tubuhmu itu? Mungkin kau tidak usah menderita lebih lama pula Ngaco mendadak si Mpe membentak Bukankah siapapun dapat mengatakannya demikian? Tapi aku berada sebatang kelo di gunung ini Siapakah yang dapat menolongi aku mencabutnya? Lagi pula, siapa yang datang kemari? Dia tidak mengandung maksud baik Hektometer Bun Siu melengat Ia heran bukan main Tanyanya dalam hatinya Kenapa dia tidak mau pergi mencari pertolongan tabir? Mengapa ia tinggal bersendirian di gunung belukar dan sunyi ini sampai 10 tahun? Apakah maksudnya? Mengapa untuk memakai obat dia mesti main sembunyi-sembunyi Biarnya orang mencurigai dia Nona ini tetap merasa berkasihan Mpe, katanya pula Mari kasih aku mencoba Kau jangan takut Aku tidak nanti mencelakai kau Hoahwi mengawasi Keningnya mengkerut Ia agaknya berpikir banyak Tetapi tetap ia tidak dapat mengambil keputusan Bun Siu mencabut jarum beracun dari ujung tongkat Untuk dipulangi Mari kasih aku melihat luka di punggungmu itu Katanya pula Jikalau aku mengandung maksud jahat Kau tusuklah aku dengan jarummu ini Hoahwi mengawasi tajam Baiklah akhirnya ia kata Dan ia lantas membuka bajunya Untuk memperlihatkan punggungnya mengawasi punggung orang itu Bun Siu mengeluarkan seruan perlahan Lam menampak banyak sekali titik hitam Tanda luka Entah berapa ratus jumlahnya titik itu Hoahwi rupanya dapat menduga apa yang si nona pikir Ia kata Aku telah menggunai segala macam daya Aku tetap tidak dapat mencabut semua jarum itu Lukanya Icie Cintian Lam ini disebabkan kecuali jarum juga bekas terkena batu tajam Bekas digaruk Bun Siu tidak mengenali yang mana ada jarumnya yang berbisa Ia ngeri, terharu dan bingung Sebenarnya di mana jarum itu nancapnya Akhirnya ia tanya Semuanya tiga batang Hoahwi menjawab Yang satu di jalan darah Pehu Hiat Satu lagi di jalan darah Ciesit Hiat Dan yang ketiga ialah di jalan darah Ceyang Hiat Sembari berkata begitu Ia mengusap ke punggungnya Untuk menjelaskan ketiga jalan darah itu Benar-benar sulit untuk mengetahui bekas tusukan jarum itu Bun Siu terkejut Semuanya tiga batang katanya Empeh bilang satu Kembali Hoahwi gusar Ia membentak Mulanya kau tidak menyebut hendak mencabut jarum itu Buat apa aku omong terus terang padamu Bun Siu mengerti kenapa orang mendusta Tiga batang dikatakan satu Teranglah ia telah dicurigai keras sekali Rupanya dia terkena tiga batang Karenanya kepandaian silatnya ludas Lalu dia membohong bersumpah tak sedih sembarangan menggunai ilmu silatnya Ia tidak suka care orang ini Tetapi ia berkasehan Ingin ia memberikan pertolongannya Maka ia tidak memperdulikan sikap kasar dan aneh itu Ia sekarang memikirkan daya untuk mencabut ketiga batang jarum itu Apakah kau telah dapat melihatnya Hoahwi tanya Aku tidak melihat gagangnya jarum Empeh Bagaimana itu harus dicabutnya Seharusnya digunai senjata tajam memotong dagingnya Baru jarum itu dapat dilihat Jarum itu telah masuk beberapa dem Memang sukar untuk melihatnya Kata-kata yang belakangan dikeluarkan dengan sedikit gemetar Sayang aku tidak punya pisau kecil Kata si Nona Aku juga tidak punya Eh, itu golok panjang ia menunjuk ke tanah Kau pakai itu saja Golok itu tajam dan mengkilap Terletak melintang di samping tubuhnya si penjahat si In Si penyamun sudah mati Goloknya masih ada Golok itu mendatangkan rasa jari Bun Siu pun bersangsi untuk memakai golok itu Hoahwi mengawasi Ia bisa menerkak kesansian si Nona Lalu ia kata perlahan dan sabar Nonali, asal kau menolongi aku mencabut semua jarum itu Akan aku menghadiahkan kau banyak barang permata Tidak nanti aku memperdayakan kau Benar-benar aku mempunyai banyak sekali permata Aku tidak menghendaki barang permata Aku pun tidak ingin ucapan terima kasihmu Menyahut Bun Siu Asal kau tidak merasa sakit, itu sudah cukup untukku Baiklah kalau begitu kata Hoahwi Sekarang kau boleh mulai Bun Siu mengambil Golok itu Empe, katanya, aku akan perbuat apa yang aku bisa Harap kau menahan sakit Lantas Nona ini memotong-motong bajunya si penyamun Sin Untuk membuat juiran-juiran Guna nanti dipakai menepas darah dan membalut Setelah itu, lebih dulu ia memperhatikan jalan darah pehuhiat Lalu dia mulai bekerja ketika kulit dan daging Hoahwi dipotong Darahnya lantas mengalir keluar Hoahwi tidak kesakitan, mengeluh pepun tidak Sudah kelihatan bahkan dia menanya Bun Siu tidak lantas menyahuti Ia mencabut tusuk kondenya Guna memakai itu untuk mencari jarum Selang sejenak, ia berhasil Jarum itu telah nancap ke tulang Maka ia lantas memakai dua jari tangannya Akan menjepik dagang jarum Buat terus menariknya Hoahwi menjerit, dia pingsan Bun Siu tidak heran atau kaget Bahkan itu ada baiknya Untuk mengurangi rasa nyeri orang Lah menggunai ketika baik ini Untuk lekas-lekas memblek lagi dua kali Untuk mencabut dua batang jarum lainnya Maka tak lama, selesailah ia Terus ia membalut luka-luka itu Selang sekian lama Hoahwi tersadar perlahan-lahan Ia membuka matanya Lantas ia melihat tiga batang jarum Yang hitam warnanya Lah tau itulah jarum beracun Yang telah menyiksa padanya Maka ia kata sengit pada jarum itu Dua belas tahun lamanya Kamu mengeram di dalam dagingku Baru hari ini kamu keluar terus Ia menghadapi Bun Siu Akan berkata Nonali, kau telah menolongku Aku tidak dapat membalas budimu Maka ini tiga batang jarum Aku haturkan kepadamu Jangan kau mencela Karena jarum ini telah dua belas tahun Terpendam di dalam tubuhku Sebenarnya racunnya tidak menjadi berkurang Bun Siu menggeleng kepala Aku tidak menghendaki itu Bilangnya Hoahwi heran Bukankah kau telah menyaksikannya sendiri Lihainya jarum ini katanya Dengan kau mempunyai sebatang saja dari jarum ini Orang sudah jeli bukan main terhadapmu Aku tidak menginginkan lain orang takut padaku Kata Sinona perlahan Di dalam hatinya Ia pikir Asal orang menyukai aku Itulah terlebih baik daripada jarum ini Hoahwi berdiam Karena ia mengeluarkan banyak darah bekas di blek dagingnya Ia menjadi lemah Akan tetapi sebaliknya Ia merasa lega Semangatnya terbangun Ia lantas merapatkan matanya Untuk beristirahat Untuk tidur Kira satu jam kemudian Ia mendusin dengan kaget Ia mendengar suara berisik Dari cacian dan teriakan berulang-ulang di luar gua Itulah suaranya si penyamun Si Song Yang rupanya telah datang pula Ia mengeluarkan kata-kata kotor Untuk alamatnya Bun Siu dan Hoahwi Ia tidak berani lancang masuk Ia sengaja memancing agar orang menjadi panas hatinya dan keluar Hoahwi berbangkit dengan hatinya panas Jarum di tubuhku telah dicabut keluar Orang mengira aku takut katanya mendongkol Akan tetapi ketika ia mengerahkan tenaganya Ia gagal Ia masih terlalu lemah Ia menghela nafas Ia kata Sudah terlalu lama jarum mengeram di dalam tubuhku Agaknya dengan beristirahat 3-4 bulan Belum tentu kesehatan dan tenagaku pulih kembali Di luar Si Song masih saja memuntahkan kata-katanya yang kotor Berulang Kalida mendamprat Bangsat tua Bangsat tua bangka dalam panasnya Hoahwi kata Apakah aku mesti menanti kau mencaci aku Sampai 4 bulan lamanya Lantas ia mendapat satu pikiran Maka ia kata pada Bun Siu Nonali Mari aku ajarkan kau ilmu silat Lantas kau keluar Kau hajar binatang itu Berapa lama aku mesti meyakinkannya Untuk aku bisa menggunainya Bun Siu Tanya Toh tidak dapat terlalu lekas Bukan jikalau aku mengajarkan kau ilmu jari tanganku Untuk menotok Menjawab Hoahwi Atau lainnya ilmu seperti tangan kosong atau golok Sedikitnya kau membutuhkan tempo Setengah tahun Tetapi sekarang temponya mendesak Kau harus belajar dengan cepat Untuk ini ada jalannya Iyalah kau membutuhkan senjata yang istimewa Cukup kau menggunai satu atau dua jurus Hanya di dalam gua ini Di mana bisa didapatkan alat senjata yang diperlukan itu Habis berkata begitu Hoahwi berdiam Otaknya bekerja Bun Siu pun berdiam saja Ia tidak tahu apa itu yang dimaksudkan senjata Hanya sejenak Hoahwi berpikir Segera ia mengasih lihat Rau main girang Ada katanya Pergi kau ambil itu dua buah labu Dan juga sehelai rotan Mari kita main bandering Liu Sengtulia ia menuju Bun Siu melihat buah labu tergantung di mulut gua Semuanya sudah kering Ia pergi mengambil dua buah Yang ia kutungi Lalu mengambil juga rotan yang diminta Ia serahkan itu kepada si Mpe Kurus kering Bagus kata Hoahwi girang Coba kau membuat sebuah liang kecil pada labu itu Lalu isikan pasir Si Nona menurut Ia lantas bekerja Benarlah labu itu Setelah diisi pasir dan beratnya masing-masing Tujuh atau delapan kati Dapat merupakan bandering Sekarang aku akan mengajari kau Satu jurus Senggoat Cenghui Kata Hoahwi sambil menyambut buah labu dari tangan si Nona Aku akan menjalankan jurus itu Kau lihatlah baik-baik dan ingati di luar kepala Benar-benar Dengan perlahan Jago selatan itu memutar banderingnya yang istimewa itu Bun Siu Mama Sang Mata Ia mengingat baik-baik Senggoat Cenghui itu Yang berarti jurus bintang dan rembulan bersaingan kegemilangan Yang kiri untuk menyerang jalan darah siang kiok hiat di antara dada dan perut Yang kanan guna menyerang punggung di mana ada jalan darah lengtai hiat Sekarang kau coba Kata si pelajar kemudian Bun Siu menuruti Menelat pelajar itu Ia telah mempunyai dasar Ia dapat mengingat dengan baik dan cepat Setelah beberapa kali penghunjukan Ia bisa menjalankannya dengan baik Maka itu Mulai dari perlahan Ia mencepatkan Sesudah paham benar Ia baru berlatih dengan sungguh-sungguh Ia telah bermandikan keringat setelah berlatih satu jam tanpa salah Aku bebal Belajar sebegini saja Aku memakai banyak tempo Katanya Seraya menyusuri peluhnya Kau tidak bebal Sebaliknya kau cerdas sekali Hoa Hoi memuji Kau jangan meragukan kefaedahannya jurus ini Untuk lain orang Dia perlu tempo 8-10 hari Untuk dapat belajar lekas seperti kau ini Untuk melawan seorang ahli Jurus ini tidak berarti Tetapi buat merobohkan dua bangsat di luar Itulah berlebihan Sekarang kau beristirahat dulu Sebentar kau keluar dan kau labraklah mereka Bun Siu heran bukan main Cukup dengan ini satu jurus Ya tanya Hoa Hoi bersenyum Ya sahutnya Dengan ini satu jurus Kau telah terhitung sebagai muridku Muridnya Itchie Cintian Lam tak memerlukan dua jurus guna menghadapi kedua kurcaci itu Apakah kau pun tidak khawatir nanti merusak nama gurumu Bun Siu girang sekali Ia pun sangat cerdik Maka lantas ia berlutut Untuk mengangguk-angguk dengan hormatnya Guna mengangkat guru Ia pun mengaturkan terima kasihnya Hoa Hoi girang berbareng duka Tidak ku kira Di saat kematianku Aku dapat menerima murid secerdik kau ini Katanya Bersyukur Murid pun Kecuali Yeaye Aki Lo Ojin itu Tidak punya sanak atau kadang lagi Berkata Bun Siu Menjelaskan Aku justru merasa sangat beruntung memperoleh guru sebagai suhu Sudahlah Kata Hoa Hoi Hari bakal lekas malam Pergi kau keluar Kau labrak kedua kurcaci itu Kau cari tempat yang lega di mana kau bisa bersilat dengan leluasa Bun Siu bersangsi Sebenarnya Ia rada jari Jikalau kau tidak percaya aku Buat apa kau mengangkat aku jadi guru Moho Ahwi lantas menjadi gusar Kau tahu Dulu hari Bim Pok Siang Hiong Yaitu dua jago dari Hau Hian Utara Telah terbinasa dua-duanya dengan jurus ini Apakah kau kira Bim Pok Siang Hiong kalah daripada dua kurcaci itu Bun Siu tidak kenal dua jago dari Hau Hian Utara yang disebutkan itu Tetapi karena orang bergusar Ia paksa membesarkan nyalinya Ia membuka sumbatan pintu gua Lantas Hianerobos keluar Tangan kanannya memegang banderingnya yang istimewa itu Tangan kirinya mencekal jarum berbisa Ia pun membarengi berseru Kurcaci Lihat jarum berbisa penjahat itu Ialah si orang Si Song bersama si orang Si Coan Yang menjaga di mulut gua Terkejut mendengar disebutnya jarum berbisa Dengan lantas keduanya lari mundur Si orang Si Song mundur juga meskipun ia telah memikir Kalau si Nona menyerang dengan jarum Tidak nanti Nona itu mengancam dulu Bun Siu sampai di luar dengan terus lari ke tempat lega jauhnya belasan tombak Ketika ia berhenti dan berpaling Ia melihat si Coan memburu kepadanya Ia lantas mengayun tangan kirinya ke arah penjahat itu Si Coan terkejut Dia hendak berkelit Apa mau dia terpeleset Terus saja dia terguling Si Song melihat kawannya roboh Dia kaget Dia lantas memburu Tapi kawannya itu sudah lantas bangun pula Maka berdua mereka merangsat Hampir berbareng mereka kata Di sini kita bereskan budak ini Kalau dia menggunai jarumnya Kita bisa melihatnya ketika itu matahari telah bersinar layung Kedua penjahat itu justru menghadapi matahari Maka mereka lantas melengus Sekarang mereka dapat melihat nyata senjata di tangan si Nona Keduanya tertawa Hatinya Bun Siu berdebar juga Ia benar-benar menyangsikan ilmu banderingnya itu Sedang ilmu silat ajaran ayah dan ibunya belum berarti Kedua musuh itu sebaliknya nampak sangat bengis Tapi ia cerdik Ia berseru Jikalau kamu tidak lekas mengangkat kaki Guruku bakal segera keluar Kau tahu guruku Ic cintian lam Awas kamu terhadap jarum berbisanya Beranikah kamu menyaturkan guruku itu Berapa besarnya limu Guruku dapat mengambil jiwa kamu Sama gampangnya seperti ia merogoh sakunya Meski mereka ada orang-orang kangong Si Choan dan si Song itu tidak kenal hoahui Dari itu sambil saling melirik Mereka pikir Paling benar aku lekas-lekas membekuk dia Untuk dihadapkan kepada Hokto Aya dan Tanji Aya Inilah jasa Peduli apa aku dengan Ic cintian lamaka Berbareng mereka maju dari kiri dan kanan Hati Bun Siu gentar Dia maju berbareng Bagaimana aku mesti menghajar mereka Pikirnya Ragu-ragu dan berkhawatir Maka bukan ia maju melawan Ia justeru lompat mundur Tiga tindak Si Choan Diikuti si Song Maju terus nonali menjadi terdersak Ia merasa ia terancam bahaya Tidak bisa lain Terpaksa ia menggeraki tangannya Menggunai banderingnya Syukur ia masih ingat latihannya Si Choan maju di sebelah kanan Ia belum datang dekat ketika tahu-tahu dadanya Ialah jalan darah siang kiok hiap Kena terhajar bandering istimewa itu Sedang bandering yang kanan menghantam terbang goloknya Hanya celaka Labu itu pecah terbacok Pasirnya lantas terbang berhamburan Si Song lagi maju Tentu sekali dia tidak menduga kepada pasir itu Maka dengan lantas dia kelilipan Hingga dia menjadi kelabakan Tangannya dipakai untuk menutupi matanya Untuk dikucak-kucak Justeru dia repot sendirinya Bandering yang lain menyambar tubuhnya Hingga segera dia terhuyung ke arah si nona Yang dia terus sambar Nonali kaget hingga ia berteriak Dengan tangan kirinya Ia menolak tubuh si kurcaci Tepat jarum di tangannya Menusup perut si Song itu Hingga dia menjerit Cuma sekejap Penjahat ini lantas roboh binasa Hanya Karena dia telah dapat menjamberat Dia tetap masih memeluki Si nona sendiri tidak dapat Segera berontak melepaskan diri Ketika itu Ho'ahwi telah menyusul keluar Ketika ia melihat keadaan muridnya itu Ia menghela nafas dan berkata Ha, budak tolol, budak tolol Tadi kau dapat berlatih bagus sekali Sekarang kau kaget dan bingung Kacauilmu silatmu Ia lantas maju mendekati Untuk mendepak si Song Atas mana barulah penjahat itu Melepaskan rangkulannya Dan roboh binasa Bun Siu berdiri diam Saking bingung Ia tidak dapat pulang Ketabahannya dengan lekas Sinar matanya telah benteruk Sama matanya si Song Yang tubuhnya rebah jengkar Matanya melotot Sebab dia pun mati tiba-tiba Kemudian ia mengawasi mayat si Coan Hatinya lantas bekerja Memikirkan bagaimana Dalam tempo yang pendek Ia telah membinasakan Lima jiwa manusia Benar dengan begitu Ia berhasil membalaskan Sakit hati ayah dan ibunya Toh hatinya tidak tenang Ia agaknya berduka Bagaimana berkata Hoahwi tertawa Bukankah telah terbukti Kefaedahannya satu jurus ilmu Silat ajarannya gurumu ini Hanya sayang muridmu Menjalankannya tidak sempurna Kata si Nona menyesal Tidak apa Kata guru itu Sabar Kau tunggu pulihnya tenaga Dan kepandaianku Nanti aku mewariskan Semua itu kepadamu Setelah itu kita kembali Ke Tionggoan Untuk malang melintang Siapa dapat menghalang-halangi kami Sekarang mari kita kembali ke rumah Untuk minum teh Tanpa menanti jawaban Guru ini menarik tangan muridnya Mereka pergi ke kiri rimba Melewati sekumpulan pohon yang liu Lantas sampai di sebuah gubuk Bun Siu turut masuk ke dalam gubuk Yang buruk perlengkapannya Tetapi segalanya bersih Bahkan di tengah-tengah ruang Ada sepasang papan Dengan masing-masing Bertuliskan lian atau syair Ia belum mengerti banyak surat Lian yang sebelah ia dapat bokak Yang sebelah lagi Gelap baginya Tanpa ia merasa Ia membaca berulang-ulang lian Yang sebelah itu Yang berbunyi Bersahabat sama-sama Sehingga tua ada seumpama Memegang gagang pedang Apakah kau pernah baka syair ini Ho'ahwi tanya Belum Menjawab si murid Suhu Apakah artinya itu Guru itu berdiam sejenak Ia menjadi ingat bahwa Telah 12 tahun ia mengeram Di wilayah Ho'ahwi yang ini Dulunya ia mempelajari ilmu surat Lalu batal Ia menukar dengan ilmu silat Meski begitu Ia tetap dandan sebagai pelajar Inilah disebabkan Ia masih mengemari pelajaran surat itu Itulah syairnya Ong Wiyye Ia menyahut sesaat kemudian Yang di atas itu berarti Meskipun kau mempunyai Seorang sahabat kekal Dengan siapa kau hidup Bersama-sama sampai di hari tua Kau toh tetap tidak dapat Mempercayai sahabatmu itu Sebab secara diam-diam Dia dapat mencelakai kau Maka, meskipun dia berjalan di sebelah depan Baiklah kau terus meraba gagang pedangmu Tegasnya, hati manusia itu Jungkir balik bagaikan gelombang Artinya syair yang dibawah Yapni bahwa sahabatmu itu Telah menjadi beruntung Dan telah menjadi orang berpangkat besar Meski begitu seandai kau Mengharap bantuannya Untuk membantu mengangkat kau Pengharapanmu itu Pengharapanmu itu Melainkan membangkitkan tertawaannya saja Mendengar keterangan itu Bunsyu mengerti kenapa guru ini Senantiasa mencurigai ia Meskipun terhadap si guru Tidak ada niatnya mencelakai Maka ia mau percaya Mungkin tadinya guru ini Pernah dicelakai orang Karena mana dia menulis syair Peringatan itu untuk mencatat hati manusia Yang gampang berubah Habis itu Nona Lim masak air Untuk menyeduh teh Maka tidak lama kemudian Setelah minum air panas Mereka merasa segar sekali Suhu, aku hendak pulang Kata Bunsyu setian lama Hoahwi melengak Ia mengawasi Agaknya ia putus asa Kau mau pergi Katanya Menyesal Jadi kau tidak mau turut aku Untuk belajar silat lebih jauh Bukan begitu Suhu Kata si Nona Menerangkan Satu malam aku tidak pulang Tentulah Kilo Ojin berkhawatir Dan memikirkannya tak habisnya Sekarang aku hendak pulang Untuk memberi keterangan padanya Habis itu Baru aku akan kembali Mendadak Itchie Cintianla Menjadi gulsar Jikalau kau memberi keterangan padanya Nah untuk selamanya Kau jangan kembali padaku Ia membentak Bunsyu kaget dan takut Ia menjadi bingung Aku tidak dapat tidak memberi keterangan pada Kilo Ojin Katanya perlahan Dia itu baik sekali dan sangat menyayangi aku Terhadap siapapun kau tidak boleh omong tentang kita disini Kata Hoahwi Bengis Kau mesti angkat sumpah untuk tidak menyebutkan apa juga mengenai kita Atau aku akan tidak izinkan kau berlalu dari sini Baru ia menyebut sini itu Atau ia menjerit Aduh keras sekali dan tubuhnya segera roboh Bahkan ia terus ringsan Itulah disebabkan ia berbicara keras-keras Lukanya mendatangkan rasa nyari yang hebat Bunsyu kaget sekali Tapi ia masih ingat untuk mengasih bangun Guna menolongi Ia membasahkan jidat orang dengan air dingin Selang sesaat Hoahwi mendusin Eh, kau masih belum pergi tanyanya heran Suhu, apakah punggungmu masih sakit? Si nona balik menanya Ia tidak sempat menjawab Sedikit mendingan Sahut guru itu Kau memilang hendak pergi pulang Kenapa kau belum pergi sebelum suhu sembuh? Aku tidak mau pergi Sahut Bunsyu Biar aku menanti pula beberapa hari lagi Di dalam hatinya Ia pikir Kilo Ojin paling juga memikirkan aku Tetapi suhu perlu rawatan Senang Hoahwi mendengar jawaban itu Karenanya ia tidak bergusar terus Bunsyu pun senang Ia hanya merasa sulit untuk tabiat aneh guru ini Ia lantas mencari lumput kering Untuk dijadikan kasur darurat Yang mana ia gelar di ruang depan itu Ketika ia tidur pulas Beberapa kali ia mendusin dengan mendadak Ia terganggu impian-impian yang dasyat Umpamanya penjahat datang membekuk padanya Atau setannya si penjahat Dengan berlepotan darah Datang menagih jiwa terhadapnya Besoknya pagi Bunsyu mendusin dengan hati lega Ia mendapatkan gurunya segar sekali Ia lantas masak nasi Untuk mereka dahar Setelah datangnya waktu senggang Hoahwi lantas memberikan pelajaran silat Dia mulai dengan pokoknya lewekang Atau ilmu dalam Kau telah berusia tinggi Untuk belajar silat Kau memerlukan tempo lebih banyak Daripada seharusnya Hoahwi memberi keterangan Tapi kau jangan khawatir Meski usiamu tinggi Itu dapat ditutup dengan kecerdasanmu Serta dengan adanya guru Bukan sembelarang guru Di dalam 5 tahun Aku tanggungkawakan jarang tandingannya Di dalam merimba persilatan Bunsyu tidak bilang apa-apa Kecuali mengaturkan terima kasih Ia belajar dengan rajin dan tekun Di dalam tempo 8 hari Ia telah memperoleh kemajuan Sedang lukanya Hoahwi mulai sembuh Baru setelah itu Ia kasih tahu gurunya ini untuk pulang dulu Guna menemui Kilo Ojin Kali ini Hoahwi tidak main bentak-bentak lagi Dia tidak sampai memaksa muridnya mengangkat sumpah Begitulah ia pulang dengan menunggang kuda putihnya Ia menetapi janji Ia tidak mengasih tahu Kilo Ojin Tentang pertemuannya sama Hoahwi Disebabkan ia terancam bahaya Lah mendusa bahwa ia kesasar di Gobi Sampai ia bertemu dan ketolongan serombongan kafilah Kilo Ojin percaya keterangan itu Maka dia tidak menanya melit-melit Dia hanya merasa girang Semenjak itu setiap 10 hari atau setengah bulan Bunsyu pergi kepada Hoahwi Untuk berdiam dengannya beberapa hari Selama beberapa hari itu Ia belajar dengan rajin Sedang gurunya mengajari dengan sungguh-sungguh Karena ia tidak memikirkan lain Gangguan apa jua tidak ada Ia memperoleh kemajuan pesat Jadi benar pembelangan gurunya Ialah murid cerdas Dan si guru bukan sembelarang guru Tanpa merasa Tiga tahun telah lewat Satu kali dengan girang Hoahwi kata pada muridnya Dengan kepandayan kah sekarang Kau telah termasuk kaum Kangongu kelas 1 Kalau kau pulau ke Tionggoan Asal kau memperlihatkan kepandayanmu Kau akan menjadi kesohor Bunsyu merasa senang Tetapi ia tahu ia baru menyangkok Kepandayan gurunya 2-3 bagian Maka ia belajar terus dengan tetap rajin Karena itu selanjutnya Lebih sedikit harinya ia berdiam sama Kilo Jin Lebih banyak ia tinggal bersama gurunya itu Beberapa kali sudah Kilo Jin menanya ia pergi kemana saja Ia menggunai pelbagai alasan untuk menutup rahasianya Agar ia tidak melanggar pesan gurunya Selanjutnya Kilo Jin tidak pernah menanyakan lagi Pada suatu hari Bunsyu pulang dari rumah gurunya Biasanya ia mengambil jalan mutar Tidak mau ia melintasi bukit kecil tempat terbunuhnya Serigala Tetapi kali ini ia terpaksa jalan di situ Sebabnya ialah mega mendung dan angin utara bertiup keras Tandanya bakal datang badai salju Ia pun melarikan kudanya keras-keras Ia melihat kawanan penggembala repot mengiring kambing mereka pulang Di tengah udara tak nampak seekor jua burung gagak Justeru itu, untuk kerannya Ia mendapatkan satu penunggang kuda tengah mendatangi Dengan binatang tunggangannya dikaburkan Ia menjadi haran Badai salju segera bakal datang Kenapa dia justeru keluar dari rumahnya Ia pikir Maka ia mengawasi kapan penunggang kuda itu Telah datang cukup dekat Bunsyu melihat seorang nona kazakh Yang mengerobongi tubuh dengan mantel merah Ia pula lantas mengenali aman Yang tubuhnya langsing dan romanya cantik Karena, ia tidak ingin menemui nona itu Ia larikan kudanya ke belakang bukit Untuk mengintai Tiba di depan bukit Aman bersiul nyaring Atas mana, siulannya itu mendapat jawaban yang serupa Disusul munculnya seorang anak muda Yang datang menghampirkan Maka sebentar saja Keduanya sudah saling rangkul Pula ramai suara mereka tertawa Badai salju bakal lekas datang Kenapa kau keluar juga demikian Si pemuda tanya Bunsyu mengenali suaranya supu Sahabat ketanya itu Hai, si cilik tolol kata aman Tertawa Kau tahu badai salju bakal turun Kenapa kau juga keluar dan menantikan aku disini Supu tertawa setiap hari kita bertemu disini Katanya, gembira Pertemuan kita ini lebih penting daripada makan nasi Biarnya ada ancaman golok atau pedang Pasti aku akan menunggu kau disini Aman tertawa pula Keduanya lantas duduk berendeng di bukit kecil itu Keduanya bicara tak hentinya Mereka bicara tentang asmara bunsyu mengintai Di balik beberapa pohon besar Ia berdiri tercengang Ia telah mendengar nyata setiap perkataan pemuda dan pemudi itu Kecuali di saat mereka itu seperti berbisik Kemudian lagi Ia terkejut ketika tidak keruan-keruan Pasangan muda mudi itu tertawa dengan keras Nonali mendengar seperti tidak mendengar Melihat tingkah laku muda mudi itu Di depan matanya berbayang peristiwa dari masa ia masih kecil Di situ pun ada berduduk berendeng dua bocah Yang satu pria, yang lain wanita Mereka itu erat sekali perhubungannya Mereka lah supu dan ia sendiri Di sana mereka biasa saling mendengeng Sampai itu hari mereka diserang serigala yang ganas Apa yang mereka biasa omongi Ia seperti sudah lupa Sebab sepuluh tahun telah berselang Hanya sekarang, melihat supu bersama Aman itu Ia terkenang akan masa yang lampau itu Segera seng salju mulai turun, sedikit demi sedikit Tetapi lama-lama, kuda mereka, pula kepala mereka bertiga Mulai putih ketutupan bunga salju Juga tubuh mereka mulai ketutupan Supu dan Aman seperti tidak menghiraukan salju itu Dan Bun Siul pun tidak mempedulikannya Lagi sekian lama, barulah supu dan Aman dibikin kaget hingga keduanya berlompat bangun Di pohon kayu di dekat mereka terdengar suara berisik Haa, air batu turun seru si pemuda Mari lekas pulang Aman menurut, tanpa banyak omong lagi Mereka naik kuda mereka dan melarikannya Bun Siul bagaikan tersadar mendengar seman mereka itu Ia pun lantas merasakan jatuhnya hujan air batu itu Yang mengenakan kepalanya, mukanya dan tangannya Hingga ia merasa sakit Tanpa ayah lagi, ia lari pulang Begitu ia tiba di depan rumahnya, ia heran Di muka rumah ada tertambat dua ekor kuda Satu antaranya ia kenali adalah kudanya Aman Mau apa mereka datang ke rumahku pikirnya Sambil menerka-nerka, ia turun dari kudanya, untuk dituntun ke belakang Hujan air batu bertambah keras turunnya Setelah ia memasuki ruang belakang dari rumahnya, Bun Siul mendapat dengar suaranya supu Katanya, Paman, Hujanes turun secara besar-besaran Terpaksa kita mesti berdiam lamaan di sini Tetapi ingat, di hari-hari biasa Walaupun aku mengundang, tidak nanti kau datang kemari Terdengar suaranya Kilo Jin Tunggu, nanti aku mengambil air teh Memang juga, sekarang ini sekar untuk Kilo Jin Umpamanya, hendak mengundang supu Semenjak orang-orang Chen Wiet Yau Kiyok mengganas Orang Kazah jadi sangat mencurigai orang Han Benar Kilo Jin sudah tinggal lama di antara mereka itu dan terkenal baik Tetapi orang jadi tidak suka bergaul dengannya Bagusnya, dia tidak sampai diusir pergi Sebaliknya, tendanya supu dan aman telah dipindah semakin jauh Hingga sukar mereka datang ke rumah Kilo Jin itu Kali ini kebetulan saja mereka ini ditimpa hujan es Kilo Jin pergi ke dapur Ia heran melihat Bun Siul sudah pulang dan lagi berdiri bengong muka merah Kau, sudah pulang katanya Orang tua itu heran akan tetapi ia mengangguk Tidak lama maka Kilo Jin sudah keluar dengan membawa susu kambing Keumis dan teh merah untuk menyuguhkan tetamunya Bun Siul duduk di dekat dapur Sambil menghangatkan diri, ia memasang kuping Ia mendengar suaranya supu dan aman Yang kadang-kadang tertawa Hampir ia berbangkit untuk pergi keluar Untuk berbicara sama mereka itu Tidak ada halangannya toh pikirnya Hanya, dalam sekejap, ia menahan hati Itulah sebab ia lantas ingat sikapnya ayah supu Yang galak, mulutnya gampang mendamperat Cambuknya gampang merangket ketika Kilo Jin kembali ke dapur Untuk membagi susu dan teh pada si nona Ia heran melihat sinar matu nona itu Sudah belasan tahun mereka tinggal bersama Mereka mirip kakek dan cucu sejati Tetapi mereka tetap bukan asal sedah-sedaging Si Mpe Sukar menjajaki hati si nona Setelah mengawasi, mendadak Bun Siul kata pada si Mpe Aku hendak menyamar sebagai seorang nona kazakh Aku akan datang untuk numpang berlindung dari hujan es Jangan ia membuka rahasia Tanpa menanti jawaban Ia lekas pergi ke kamarnya Untuk dandan, pula ia rubah sanggulnya Sudah lama ia tinggal di wilayah Huati yang ini Ia jadi mirip dengan bangsa kazakh Habis dandan, ia pergi pula ke dapur Kepada si Mpe, memeritanda dengannya Baru ia pergi keluar Untuk berlalu dengan kudanya Dengan manda ditimpa hujan es Hanya kabur belum satu li Ia sudah lari kembali Di depan rumahnya Ia mengetuk pintu Ia jari juga ketika melihat cuaca yang luar biasa Sudah sepuluh tahun lebih Ia tinggal di Huati yang ini Belum pernah ada hujan es lebat begini Dan awan pun mendung sekali Sambil mengetuk-ngetuk pintu Ia mengasih dengar suaranya Mohon numpang Mohon numpang Kilo Ojin membuka pintu Nona ada urusan apa ia tanya Hujan es hebat sekali Aku Mohon Menumpang berlindung Menyahut Bun Siu Boleh, boleh menyahut si Mpe Yang terpaksa main sandiwara Di dalam pun ada dua sahabat lagi Menumpang berlindung Mari masuk Nona aku hendak pergi ke huang sahawaitz Dari sini perjalanannya masih berapa jauh lagi Bun Siu berlagak menanya Ia menggunai bahasa kazakh Ia senang si Mpe Dapat main sandiwara baik sekali Kilo Ojin berlagak kaget Nona mau pergi ke sana? Ah, tidak dapat Dengan cuaca seburuk ini Tidak nanti kau dapat tiba di sana Lebih baik Nona singgah satu malam di sini Besok baru kau melanjuti perjalananmu Kalau kau tersesat Itulah celaka Bun Siu bertindak masuk Ia menggibri kies dari bajunya Ia melihat supu dan aman duduk berendeng menghadapi api Aman melihat yang datang adalah seorang Nona Ia lantas berkata manis Kakak, kita ketimpa hujan Mari menghangatkan diri di sini Baiklah, terima kasih Bun Siu menyahuti Ia lantas duduk di samping Nona kazakh itu Supu mengangguk seraya bersenyum Ia tidak mengenali Nona itu Yang telah berpisah dari Ianya selama 8 atau 9 tahun Sekarang si Nona cilik telah menjadi dewasa Dan danannya pun lain sekali Kilo ojin menambah susu dan teh Ia bicara sama tetamunya ini Seperti mereka adalah orang-orang asing benar-benar Bun Siu pun belajar kenal pada pemuda dan pemuli itu Ia sendiri mengaku bernama Tang Sanli Gadisnya pemilik sebuah peternakan di tempat jauhnya 200 li dari situ Supu beberapa kali melongo ke jendela Untuk melihat udara Meskipun sebenarnya Dengan mendengar suara hujan Ia sudah dapat tahu hujan tak akan berhenti lekas-lekas Aman berkhawatir Diam-diam ia tanya supu Kalau-kalau gubuknya si orang tua ini Tidak bakal ambruk diserang hujan dan angin keras itu Aku hanya mengkhawatirkan Wungan tidak dapat menahan beratnya es dan salju Kata supu Nanti aku naik ke atas Untuk menyingkirkannya Awas Nanti kau kena tertiup angin dan terbawa pergi Kata si pemudi Supu tertawa ketika ia menjawab Di tanah telah bertumpuk banyak salju Umpama kata benar aku jatuh Toh tidak nanti membahayakan Pikiran Bun Siu kusut Ketika ia mengangkat cawannya Tangannya bergemetaran Ia mesti menyaksikan eratnya hubungan muda-mudi itu Ia sendiri tidak tahu mesti mengatakan apa Sahabatnya di masa kecil duduk dekatnya Tetapi mereka tidak dapat bicara satu dengan lain Dengan leluasa seperti dulu Harila pun memikirkan apa benar-benar supu tidak mengenalinya Di lain pihak Ia ingin Aman tidak mengetahui tentang persahabatan mereka Hari makin gelap Diam-diam Bun Siu menggeser diri Supaya Aman dan Supu dapat ketika untuk saling menggenggam tangan mereka Untuk bicara tanpa terdengar lain orang Cahaya api yang memain Pula memain di antara mukanya muda-mudi itu Cuma muka Bun Siu tak terlihat Sebab ia berpisah cukup jauh dari unggun itu Kembali Kilo Ojin menyajikan barang makanan Hanya mereka bertiga agaknya tidak ada nafsu daharnya Selagi ruang ada sangat sunyi itu Di luar terdengar suara larinya kuda di atas salju Bun Siu mendengar Orang lagi mendatangi ke gubuknya itu Ia pun mengetahui Kuda itu seperti sudah letih sekali Kilo Ojin dapat mendengar suara kuda setelah datangnya Sudah dekat sekali Kembali ada orang berlindung dari angin dan hujan Katanya supu berdua aman mungkin mendengar dan mungkin tidak Mereka tidak mempedulikan Mereka lebih asyik menggenggam terus tangan mereka satu dengan lain Untuk bicara saling berbisik Hanyalah sesaat Seorang penunggang kuda tiba lebih dulu Lantas terdengar ia menggedor pintu Bukan lagi mengetuk Dan suaranya pun keras dan kaku Tidak miripnya orang yang mau mohon menumpang singgah dengan alis berkerut Terpaksa Kilo Ojin membuka pintu Di depannya terlihat seorang yang tubuhnya besar Yang mengenakan baju lapis kulit kambing Sedang diinggangnya tergantung pedang Angin dan salju besar sekali Kudaku tidak dapat berjalan terus di akata keras Dia bicara dalam bahasa kazahakan tetapi tidak lancar dan suaranya pun tidak wajar Dengan metel tajam Ia memandangi semua orang yang berada di dalam ruang itu Silahkan masuk Kilo Ojin mengundang Silahkan duduk Mari minum arak tuan rumah yang tua ini ramah tamah Ia lantas menuangi arak dan menyuguhkannya Tetamu itu meminum araknya sekali ceduluk Lantas dia duduk di dekat api Dia membuka baju luarnya Hingga di kiri kanan pinggangnya terlihat juga sepasang pedang kecil dengan gagang emas yang berkera depan Bun siu dapat melihat sepasang pedang itu Hatinya bercekat Kerongkongannya seperti tersumbat sesuatu Yang lebih hebat matanya menjadi kabur Kepalanya menjadi pusing Tapi ia masih dapat berkata di dalam hatinya Inilah pedang ibu Meskipun waktu ibunya terbinasa ia masih berusia belum 10 tahun Pedang ibunya itu bun siu ingat baik sekali Ia mengenalinya tanpa keliru Maka ia lantas melirik pada ini tetamu yang kasar Segera ia ingat orang ini ada satu di antara tiga kepala penyamun yang mengejar-ngejar mereka satu keluarga Ia sendiri telah berubah banyak tetapi penjahat itu Yang dulu berumur 30 lebih dan sekarang menjadi 40 lebih Sedikit perubahannya Tapi ia khawatir orang nanti mengenali padanya Ia tidak mau mengasih lihat mukanya Ia pikir pula Coba angin dan salju tak sebesar ini tidak nanti aku bertemu sama supu dan ini manusia jahat Cuon dari mana Kilo Ojin bertanya Tentu dari tempat jauh ya hektometer jawabnya tetamu itu Yang kembali menenggak secawan arak Itu waktu tibalah penunggang kuda yang kedua Kali ini pintu diketuk dengan perlahan Seperti juga orang itu takut membuat kaget tuon rumah Kilo Ojin kembali membuka pintu Mengundang tetamunya masuk Tubuh orang itu menggigil Mukanya pun ditutupi sabuk mulu kambing dan kopiahnya dibelesaki menutupi seluruh jidatnya Hingga ia terlihat saja kedua matanya Ia mengasih dengar suara aau dan kedua tangannya digerak-geraki Nyata ia seorang gagu Dengan gerakan tangan Kilo Ojin mengundang orang berduduk Terus ia menyuguhkan arak Si gagu memberi hormat sambil menjura dalam Kepalanya digoyangi Ia menolak meminum arak Dengan itu ia mengaturkan terima kasihnya Ia kedinginan sangat Meski sudah mendampingi api Ia masih tidak mau membuka baju atau kopiahnya atau sabuknya Ia bahkan duduk merengkat Kau minum arak Rasa dingin akan berkurang Kata Bun Siu Yang merasa berkasihan Kembali si gagu aau Ia seperti tak mengerti omongan orang Siapa gagu Dia pun tuli Kata Kilo Ojin Dia ini tidak mendengar suara orang Bun Siu tertawa ya Aku lupa katanya Di situ berkumpul semuanya Enam orang bersama mereka Supu dan Aman tidak dapat lagi berbisik-bisik Ketika Supu sudah mengawasi tuan rumah sekian lama Ia berkata Empe, kau lah orang Han Dapatlah aku menanyakan tentang sesuatu orang siapa ya Si Empe balik menanya Dialah seorang monahan dengan siapa aku pernah hidup bersama Selagi kita masih kecil Sering kita main-main berdua Menerangkan Supu Bun Siu terkejut Ia lekas melengus Dia bernama Li Bun Siu Supu menambahkan sebelumnya si orang tua menyahuti Sudah selang delapan atau sembilan tahun kita berpisah Lantas kita tidak bertemu pula satu dengan lain Aku ingat dia membilangnya bahwa Ia tinggal bersama seorang tua yang bungku punggungnya Bukankah orang tua itu Empe adanya Kilo Ojin batuk-batuk Ia ingin memperoleh penghunjukan dari Bun Siu Tetapi si Nona lagi berpaling ke lain arah Ia menjadi bingung hingga ia cuma dapat berkata Ah, ah, dialah Nona yang nyanyinya paling merdu Berkata pula Supu Hingga orang mengatakan suaranya lebih merdu daripada nyanyiannya si burung nilam Selama beberapa tahun ini tidak pernah aku mendengar pula nyanyiannya itu Empe, apakah dia masih tinggal bersama Empe di sini? Tidak, tidak, kata si Empe, tak lancar Dia tidak, oh, kau maksudkan si Nona Hon yang dulu tinggal bersama Empe ini Tiba-tiba Bun Siu campur bicara Aku kenal dia, dia telah meninggal dunia pada enam atau tujuh tahun yang lalu Pemuda Kazak itu kaget Ah, dia telah meninggal dunia serunya Kenapa dia mati Kilo Ojin melirik Bun Siu? Dia sakit, sakit, ia menyahuti Matanya Supu menjadi merah Ketika kita masih kecil, biasa kita menggembala kambing bersama Ia bilang, suaranya parau Dia sering bernyanyi untuk aku mendengari Dia juga gemar mendongeng Baru beberapa tahun tidak bertemu Aku tidak sangka dia telah menutup mata Ya, kasihan anak itu, kata Kilo Ojin Supu mendelong mengawasi perapian Dia pernah memilangi aku bahwa ayah dan ibunya telah dibinasakan orang jahat Katanya pula kemudian Karenanya dia jadi hidup sebatang keada dan menderita disini Apakah nona itu cantik? Aman tanya Baru sekarang dia turut bicara Ketika itu aku masih kecil Aku tidak ingat jelas Menjawab Supu Aku cuma tahu dia pandai bernyanyi Suaranya merdu Serta dia gemar bercerita Dan ceritanya menarik hati Sekonyong-konyong si orang kasar menyeletuk Kau maksudkan si bercahon? Kau bilang dia sili Bahwa ayah dan ibunya terbinasakan orang Hingga dia terlantar seorang dirinya rocos Pertanyaannya orang asing ini Benar Kau juga kenal dia Supu menjawab Seraya balik bertanya Orang itu tidak menjawab Hanya dia menanya pula Dia menunggang seekor kuda putih Bukankah benar? Menyahut Supu Jadi kau pun telah mengenal dia Mendadak orang itu berbangkit Dia mati disini Dia tanya Kilojin Bengis Ya Menyahut si orang tua Yang terpaksa bersandiwara terus Kau tentunya menyimpan baik-baik segala Barang peninggalannya Tanya orang asing itu Kilojin heran Ia mengawasi orang sambil melirik Apa hubungannya barang orang itu Dengan bu'iat tanya Ada serupa barangku telah dicuri Nona itu menyahut si tetamu kasar Aku telah cari dia di mana-mana Kiranya dia sudah mampus Tiba-tiba Supu berbangkit Kau ngoceh tidak keruan bentaknya Kilo bagaimana Nona Li dapat mencuri barangmu Hi Kau tahu apa balik Tanya orang itu Nona Li bersama aku Hidup bersama-sama Semenjak masih kecil Kata Supu Aku tahu di ala satu Nona Yang baik hatinya Tidak nanti dia mencuri barang Orang-orang itu melirik Sikapnya tawar Dia justru telah mencuri barangku Ejeknya Supu memegang gagang golok Di pinggangnya Siapa namamu Dia tanya Aku lihat kau bukan orang kazakh Mungkin kaulah si penyamun bangsa Han orang itu tidak menyahuti Dia hanya bertindak ke pintu Lalu mementangnya Hingga angin dingin menghembus masuk Membawa sekalian banyak lempengan salju Di luar Salju melulahan Di mana-mana orang dan binatang Pasti tidak dapat berlalu lintas lagi Di sana dia pikir Di waktu begini tentulah Tidak bakal ada orang datang kemari Di sini ada dua Nona yang lemah Seorang tua yang lemah juga Dan si Gagu itu yang bercacat Asal aku menggeraki tanganku Dia tentu roboh Tinggal ini satu pemuda Yang romannya kekar Dia mungkin memerlukan beberapa jurus Untuk merobohkannya Karena berpikir demikian Ia lantas mengambil keputusan Benar aku orang hon katanya Menantang Habis kau mau apa? Aku si Tan Namaku Tatian Orang Kangow menyebutnya Ceobong Kiam Si pedang ular naga hijau Binatang cilik Kau dengar tidak Supu tidak mengetahui tentang Kaung Kangow Ia menggeleng kepala Aku belum pernah mendengar Sahutnya Kau jadinya penyambun bangsa Hancuan besarmu satu piyawusu Hidupnya justru membasmi Perampokan kata Tatian Pula mengapa kau bilang Aku penyambun mendengar Orang bukannya penyambun Dan keterangan itu Ia mau percaya Sikapnya pemuda Kazuh ini menjadi sabar Ia kata Bagus kalau kau bukan Penyambun bangsa hon Aku memang tahu Banyak orang hon Orang baik-baik Tetapi banyak bangsa ku Yang tidak mempercayainya Untuk kau Baiklah kau Jangan menyebut-nyebut pula Bahwa nonali itu Telah mengambil milikmu Tapi Tan Tatian Tertawa dingin Perempuan itu sudah mati Untuk apa kau masih Mengingati diakatannya Semasa hidupnya Kita adalah sahabat-sahabat baik Berkata Supu Maka itu setelah Dia menutup mata Dia tetap sahabatku Aku melarang orang Ngomong jelek Tentangnya Tatian Tidak ingin berebut mulut Maka ia menoleh Kepada Kilo Jin Mana barang-barangnya Si nona tanyanya Sementara itu Bun Siu bersyukur Yang Supu masih ingat ia Dan membelanya Dia tidak melupai aku Dia tidak melupai aku Katanya dalam hatinya Dia tetap baik terhadapku Tapi ia heran Untuk sikapnya Tatian itu Pikirnya Tidak pernah aku Mengambil barang dia Kenapa dia menuduh aku Mencurinya Ia tak sadar akan Kelicikan orang Kau kehilangan barang apa Cuon tanya si Mpe Eki Nona kecil itu Polos dan jujur Inilah aku ketahui Maka itu tidak dapat Dia mengambil barang lain orang Itulah sehelai peta Menyahut Tatian Setelah berdiam sejenak Untuk lain orang Peta itu tidak ada artinya Sebab Itulah gambar lukisan Yang dibuat Almarhum ayahku Maka perlu aku Mendapatkannya pulang Nonali tinggal di rumahmu Ini kau tentunya Pernah melihat itu Bagaimana sebenarnya Lukisan itu Apakah gambar Sansui atau Orang Kilo Ojin Menanya pula Ya Gambar Sansui Sahut Tatian Hektometer Supu tertawa dingin Gambar atau peta Apa masih tidak tahu Tetapi berani Sembarang menuduh Orang Gusar Tatian Maka ia Menghunus Pedang kecilnya Bangsat kecil Apakah kau sudah bosan hidup Dia menegur Cuan besarmu Biasa membunuh orang Tanpa menutup matanya Supu pun Menghunus Golok pendeknya Tidak gampang Untuk membunuh Seorang kazah Katanya menantang Suaranya dingin Supu Janganlah deni Dia berkata aman Supu mendengar kata Dengan ayal-ayalan Ia masuki goloknya Kedalam sarungnya Telah bulat Tekadnya Tantat Hian Mendapatkan peta Dari istana rahasia Kobu Untuk itu Sudah belasan tahun Dia dan kawan-kawannya Hidup di wilayah Huat yang ini Dimana mereka Merantau ke banyak tempat Sekarang dia mendapat Tendusan tentang Si Nonali Turunannya Pegmalisem Mana dia mau Melepaskannya Dengan gampang Dia memang Bangsa kasar Tetapi dia bisa Berpikir Dia mengerti Tak sabar Artinya gagal Maka dia Dia cuma mendelik kepada Supu Lalu dia berpaling pula Kepada cuan rumah Yang tua itu Peta itu Ialah sebuah gambar Katanya Itulah lukisan Dari pemandangan Alam Di suatu tempat Di gurun pasir Ada gunungnya Ada kalinya Hati si Mpey Terkesiap Sedang tubuh Si Gagu Menggigil Kenapa kau ketahui Peta atau gambar Itu ada di tangannya Si Nonali Mpey Kitanya pula Kemudian Apa yang aku bilang Ini ada hal yang benar Menyahut Tatian Jikalau Kaserahkan Peta itu Padaku Suka aku Memberi hadiah besar Padamu Ia lantas Merogoh keluar Dua potong Goampo Omas Yang ia terus Letaki di atas Meja Uang emas itu Mengeluarkan Sinar berker Depan Yang menggiurkan Mpey Ki berdiam Berpikir Sebenarnya Aku belum pernah Melihat barang itu Katanya Aku hendak Melihat semua Barang peninggalannya Nona kecil itu Kata Tatian Ini Ini Mpey Itu bersangsi Tangan kirinya Tatian bergerak Maka sebatang pedang Kecilnya Namcap di meja Ini Ini Apa bentaknya Nanti aku lihat Sendirilah Menyulut sebatang lilin Dengan Mengisi Menolak Pintu dalam Untuk masuk Ke kamar Paling dulu Ia masuki Kamarnya Si Mpey Ia membalik-balik Tempat pakaian Kemudian Ia masuk Ke kamarnya Bun Siyu Disini Ia mendapatkan Baju Si Nona Yang tadi Dia loloskan Untuk menyalin Pakaian Sebagai Nona Kazah Hadiamati Sesudah Besar Katanya Si Tiaus Penyamun Ia lantas Memeriksa Dengan Terliti Disitu Ada Pakaiannya Nona Li Semenjak Dia masih Kecil Benar Pakaian Itu Sudah Tidak Dapat Dipakai Tetapi Sebab Itu Buatan Ibunya Sendiri Dia menyimpannya Terus Melihat Pakaian Itu Tatian Samar Samar Mengingat Romen Dan Potongan Tubuh Bun Siyu Semasa Kecilnya Itu Ketika Mereka Mengejar Ngejarnya Di Gulun Pasir Benar Benar Katanya Girang Benar Dia Hanya Setelah Mencari Sekian Lama Ia Tidak Mendapatkan Barang Yang Ia Cari Supuh Gusar Bukan Main Menyaksikan Orang Mengaduk Taduk Pakaian Bun Siyu Beberapa Kali Sudah Ia Memegang Goloknya Untuk Dicabut Saban Saban Aman Menjegahnya Kirlo Ojin Sendiri Saban Saban Melirik Kepada Bun Siyu Sinar Meku Siapa Menyala Bagaikan Api Hanya Nona Itu Mengenai Sepak Terjang Nyat Tad Hian Seperti Tidak Melihatnya Maka Mas Gulah Orang Tua Ini Ia Tidak Dapat Berbuat Apa Apa Bagaimana Kalau Penyamun Ini Mengenali Sinona Bun Siyu Memperhatikan Sikapnya Sepuh Ia Berduka Ia Pun Merasa Puas Benar Benar Dia Masih Ingat Aku Pikirnya Agaknya Dia Bersedia Bertempur Untuk Membelai Barang Barangku Di Lain Pihak Ia Tetap Heran Atas Sikapnya Si Orang Jahat Pikirnya Mengapa Dia Berkeras Menuduh Aku Mencuri Barangnya Peta Apakah Itu Memang Dulu Hari Bun Siu Disesapkan Peta Oleh Ibunya Hanya Ia Belum Tau Apa Apa Ibunya Pun Tidak Sempat Lagi Memberi Keterangan Padanya La Juga Tidak Tau Yang Kawanan Piaw Su Dari Chin Wia Piaw Kio Yang Berubah Menjadi Penyamun Telah Mencari Itu Selama Sepuluh Tahun Lebih Sia-sia Tat Hian Menggeledah Sekian Lama Ia Nampak Masgul Dan Putus Asa Tapi Tidak Lama Mendadak Dia Menanya Bengis Dimanakah Kuburannya Kilo Ojin Melengat Itulah Pertanyaan Yang Ia Tidak Sangka Dia Dikubur Jauh Jauh Sekali Sahutnya Gugup Tat Hian Menurunkan Pacul Dari Dinding Mari Antar Aku Katanya Supu Berbangkit Kau Hendak Bikin Apa Ia Tanya Perlu Apa Kau Campur Urusanku Bentak Tat Hian Aku Hendak Membongkar Kuburannya Untuk Memeriksa Mungkin Dia Membawanya Peta Itu Keliang Kubur Supu Menghunus Goloknya Ia Menghalang Di Pintu Aku Larang Kau Menggali Kuburannya Ia Katanya Ring Minggir Bentak Tat Hian Mengayun Paculnya Menyerang Supu Berkelit Ke Kiri Terus Ia Menyerang Tat Hian Melemparkan Paculnya Ia Mencabut Pedangnya Maka Terang Kedua Senjata Mereka Beradu Keras Atas Itu Keduanya Sama-sama Lompat Mudur Setelah Mana Mereka Maju Pula Untuk Bertempur Di Dalam Ruang Yang Tak Lebar Itu Kilo Jin Lantas Menyingkir Kepinggiran Juga Sigagu Dan Aman Cuma Kemudian Aman Mencabut Pedang Pendeknya Tat Hian Yang Nancap Di Meja Dia Berniat Membantu Supu Akan Tetapi Dia Tidak Memperoleh Kesempatan Guna Menyelak Di antara Mereka Supu Telah Mendapatkan Pelajaran Dari Ayahnya Ia Berkelahi Mengis Sekali Tat Hian Heran Hingga Ia Berpikir Aku Tidak Menyangka Bocah Kazah Ini Gagah Sebagai Erang Gagah Dari Tionggoan Tengah Ia Berpikir Itu Ia Kaget Akan Mendengar Suara Angin Di Belakangnya Dari Datangnya Senjata Tajam Sebab Aman Yang Tidak Bisa Maju Lantas Menimpuk Dengan Pedang Pendek Ia Berkelit Ke Kanan Justeru Ia Berkelit Justeru Tiba Serangannya Supu Maka Lengannya Kena Tergores Golok Siasya Ia Mencoba Berkelit Lebih Ia Menjadi Gusar Sekali Lantas Ia Membalas Menyerang Tiga Kali Beruntun Ia Menikam Dengan Jurus Jurus Dari Ilmu Silat Pedangnya Ceabong Kiam Hoat Atau Ilmu Pedang Ular Naga Hijau Supu Kaget Melihat Datangnya Serangan Saling Susul Sedang Sinar Pedang Membuat Matanya Silau Tau Tau Lehernya Telah Kena Dimampirkan Pedang Lawan Itu Hingga Darahnya Mengalir Keluar Tat Hian Memperoleh Hati Ia Mendesak Terus Di Lain Saat Lengan Supu Kena Kelanggar Pedang Sampai Dia Merasakan Sakit Goloknya Terlepas Dari Cekalannya Dan Jatuh Di Saat Tikaman Yang Ketiga Mengancam Dan Supu Agaknya Mati Daya Bun Sun Maju Satu Tindak Untuk Menolongilah Hendak Menggunai Ilmu Taikim Naciu Guna Menangkap Tangannya Tat Hian Akan Tetapi Mendahulu Ia Aman Telah Berlompat Kedepan Supu Sambil Berseru Jangan Melukakan Dan Melihat Nona Kazah Yang Elok Itu Tapi Yang Romannya Ketakutan Batal Tat Hian Menikam Terus Dengan Mengancam Sama Ujung Pedangnya Ia Tertawa Dan Tanya Nona Itu Kau Begini Memperhatikan Dia Adakah Dia Kekasimu Muka Aman Merah Tetapi Ia Mengangguk Kau Menyayangi Dia Baik Kata Tat Hian Pula Aku Nanti Memberi Ampun Padanya Asal Besok Badai Berhenti Kau Turut Aku Supu Menjadi Sangat Mendongkol Sambil Berseru Ia Maju Kedepan Aman Hendak Ia Menerjang Musuh Itu Tat Hian Berlaku Awas Dan Sebat Dengan Ujung Pedangnya Masih Mengancam Ia Menggeraki Kaki Kirinya Ke Kaki Orang Maka Tanpa Ampun Lagi Robohlah Pemuda Kazah Itu Coba Pedang Ditusukan Terus Akan Tertumblas Tenggorokannya Si Anak Muda Di Dalam Keadaan Seperti Itu Bun Siul Masih Mengawasi Saja Ia Memasang Meta Ia Bersiap Sedia Menggunai Ilmu Totoknya Karena Peryakinannya Atas Ilmu It Cintian Lam Telah Menyampai Kemahiran Tujuh Atau Delapan Bagian Hanya Aman Tidak Tau Bahwa Seorang Penolong Siap Sedia Di Dampingnya Karena Mana Ia Menyerah Atas Desakan Si Penyamun Ia Memberikan Penyahutannya Baiklah Aku Terima Permintaanmu Asal Kau Jangan Bunuh Dia Tat Yan Girang Sekali Tapi Pedangnya Ia Masih Belum Mengisarkannya Kau Menerima Baik Akan Turut Aku Besok Jangan Kau Menyesal Ia Bilang Aku Tidak Menyesal Jawab Aman Sraya Menggigit Giginya Singkirkan Pedangmu Tat Yan Tertawa Lebar Taruh Kata Kau Menyesal Dan Menyangkal Kau Tidak Nakal Lolos Dari Tanganku Katanya La Menarik Pedangnya Untuk Dikasih Masuk Kedalam Sarungnya Terus Ia Menjumput Geloknya Sepu Ia Memandang Keluar Jendela Lantas Ia Berkata Sekarang Kita Tidak Dapat Pergi Membongkar Kuburan Kita Tunggu Saja Sampai Langit Sudah Terang Ia Menjadi Berbesar Hati Karena Di situ Cuma Ia Sendiri Yang Bersenjata Sampai Sebegitu Jauh Ia Belum Melihat Gerak Geriknya Bun Siu Aman Mempek Payang Sepu Untuk Dibawa Ke Pinggir Ia Melihat Darah Masih Mengalir Keluar Dari Leher Si Pemuda Ia Menjadi Bingung Hingga Ia Mau Menyobek Ujung Bajunya Untuk Dipakai Membalut Pakai Ini Saja Kata Sepu Ia Mengeluarkan Sehelai Sapu Tangan Dari Sakunya Aman Membalut Habis Itu Sendirinya Ia Menangis Ia Memikirkan Nasibnya Yang Telah Terjatuh Ketangan Penyamun Itu Dapatkah Ia Nanti Meloloskan Dirinya Bangsa Tanjing Jahanam Supu Mendam Perat Perlahan Ia Tidak Berdaya Tetapi Ia Tidak Takut Kalau Terjadi Orang Memaksa Membawa Aman Ia Bersedia Untuk Mengorbankan Jiwanya Guna Melindungi Ona Itu Setelah Pertempuran Itu Keenam Orang Itu Duduk Dia Mengitari Perapian Akan Tetapi Suasana Tetap Tegang Sebelah Tangannya Tan Tat Hian Tidak Pernah Melepaskan Goloknya Untuk Menenggak Arak Ia Menggunai Tangan Kiri Senantiasa Ia Memandang Aman Dan Melirik Sepu Diluar Badai Masih Mengamuk Sering Lempengan Salju Berterbangan Menghajar Tembok Atau Wungan Hingga Mendatangkan Rasa Kaget Dan Kawatir Semua Orang Menutup Mulutnya Seng Waktu Dilewatkan Bun Siu Dengan Segala Ketenangan Hatinya Sejak Semula Ia Sudah Pikir Untuk Berlaku Sabar Tadipun Ia Baru Meninda Atau Aman Mendahului Ia Katanya Di Dalam Hatinya Biarlah Jahanam Ini Bertingkah Lagi Sekian Waktu Tak Usah Aku Tergesa Gesa Dalam Kesunyian Itu Mendada Api Meletus Ada Kayu Yang Terbang Terbakar Meledak Mulanya Gelap Lalu Terang Luar Biasa Hingga Mereka Dapat Melihat Tegas Sekali Wajah Masing Bun Siu Tercengang Ketika Ia Mendapat Lihat Sapu Tangan Di Lehernya Supu Hingga Ia Mengawasi Terus Kilo Jin Yang Memperhatikan Nona Ini Turut Melihat Ke Arah Supu Hingga Ia Melihatnya Juga Sapu Tangan Itu Bahkan Ia Lantas Menanya Eh Supu Dari Mana Kau Dapatkan Sapu Tangan Itu Si Anak Muda Kazah Melengat Ia Merabah Kleharnya Kau Maksudkan Sapu Tangan Ini Dia Balik Menanya Inilah Si Nona Yang Telah Mati Itu Yang Memberikannya Padaku Di Waktu Masih Kecil Kita Menggembala Kambing Bersama Sama Pada Suatu Hari Ada Serigala Yang Menerkam Kami Berdua Lantas Aku Membinasakan Anjing Liar Itu Aku Terluka Sedikit Si Nona Membalutnya Dengan Sapu Tangan Ini Bun Siu Mendengar Kata Kata Itu Matanya Terus Mengawasi Sapu Tangan Sekarang Penglihatannya Rada Kabur Tanpa Merasa Air Matanya Telah Mengendeng Mpe Masuk Kedalam Kamarnya Untuk Mengambil Sehelai Sapu Tangan Putih Si Penyamun Mengawasi Gerak Geriknya Ia Tidak Menghiraukan Kau Balut Lu Kamu Dengan Sapu Tangan Ini Kata Si Mpe Pada Si Pemuda Mari Sapu Tangan Itu Kasih Aku Lihat Kenapakah Tanya Supu Heran Oleh Karena Pembicaraan Itu Tatian Turut Memperhatikan Sapu Tangan Di Leher Si Pemuda Mendadak Ia Berlompat Bangun Goloknya Diangkat Kau Disuruh Membuka Sapu Tangan Itu Kau Bukalah Ia Membentak Nampaknya Ia Seperti Gusar Sebab Si Anak Muda Menayal Layalan Atas Permintaannya Si Cuan Rumah Supu Berdiam Dengan Metu Besar Ia Memandangi Penyamun Itu Aman Takut Orang Menggunai Kekerasan Lantas Ia Mewakilkan Supu Membuka Sapu Tangan Itu Untuk Diserahkan Kepada Kilogen Terus Dengan Sapu Tangan Yang Putih Ia Membalutnya Pula Lukasi Pemuda Cuan Rumah Lantas Membeber Sapu Tangan Yang Berlepotan Darah Itu Di Atas Meja Ia Pun Membesarkan Pelita Minyaknya Dengan Terliti Ia Lantas Mengawasi Tan Tat Hian Turut Mengawasi Juga Benar Benar Mendadak Dia Berseru Seorang Diri Sesudah Meneliti Sekian Lama Inilah Itu Peta Istana Rahasia Kobu Dan Ia Mengulurkan Tangannya Untuk Merampas Sebab Tangannya Piausu Ini Tetapi Lebih Sebab Si Mpeki Ketika Tangannya Lagi Tiga Dim Akan Mengenai Sapu Tangan Itu Sapu Tangannya Sendiri Sudah Tersambar Si Mpe Berbareng Dengan Itu Suatu Sinar Terang Menyambar Bagaikan Kilat Lantas Tat Hian Menjerit Kesakitan Sebab Sebatang Pisau Belati Sudah Nancap Di Belakang Tangan Kanannya Itu Pisaunya Tembus Nancap Ke Meja Sebatas Gagangnya Pula Si Mpe Menunjuk Lain Kesehatannya Ialah Dengan Tangan Penyamun Untuk Segera Diancamkan Ketenggorokan Penyamun Itu Hebat Mpe Bungkuk Sebagai Unta Ini Ia Gesit Luar Biasa Ia Lihai Sekali Tan Tat Hian Berdiri Dengan Muka Meringis Tubuhnya Menggigil Tangan Dan Kakinya Tidak Berani Digeraki Terutama Tangan Kanannya Yang Terpanggang Pisau Belati Itu Cuma Matanya Yang Dapat Men Mengawasi Si Mpe Dan Kesekitarnya Bun Siu Kagum Bukan Main Selama Sepuluh Tahun Ia Tinggal Bersama Si Mpe Cuma Satu Kali Ia Menyaksikan Mpe Itu Mempertunjuki Kepandayanya Yaitu Ketika Dia Membinasakan Liang Tau Teng Yong Si Ular Kepala 2 Pula Ketika Itu Dapat Dibilang Karena Kebetulan Sekarang Kilo Jin Memperlihatkan Kepandayanya Yang Istimewa Pertama Tamati Kaman Pisau Belatinya Yang Sangat Cepat Dan Tepat Kedua Ialah Caranya Ia Merampas Goloknya Tat Hian Jurusnya Ini Ialah Yang Menunjang Penglari Menukar Tiang Suatu Jurus Lihai Dari Ilmu Tangan Kosong Merampas Senjata Tajam Itulah Sama Dengan Ilmu Kim Naciu Yang Gurunya Ho Ahui Mengajarinya Ia Sendiri Ia Percaya Tidak Nanti Dapat Bergerak Dengan Sebat Habis Itu Kilo Ojin Mengulur Pula Tangannya Untuk Mengambil Pedang Pendek Bergagang Emas Dan Perak Dari Pinggang Si Penyamun Terus Ia Menyerahkan Itu Kepada Si Nona Seraya Ia Berkata Nona Tolong Kau Mengambilkan Sehelai Tambang Bun Siu Menyambuti Pedang Ibunya Tangannya Bergemetaran Lantas Ia Lari Kebelakang Untuk Mengambil Mencabut Pisau Belatinya Yang Memanggang Tangan Si Penyamun Tangan Siapa Terus Dipelikung Kebelakang Sambil Ia Berkata Pula Nona Belanggulah Bangsat Jahat Ini Bun Siu Berdiri Bengong Tangannya Masih Memegangi Pedang Pendek Ibunya Sedang Kedua Matanya Basah Dengan Air Matanya Ia Seperti Tidak Mendengar Perkataannya Si Mpe Karena Itu Supu Yang Menghampirkan Kedua Kakinya Kedua Tangannya Itu Tetap Ditelikung Setelah Itu Di antara Sinar Api Kirlo Ojin Mengawasi Sapu Tangan Yang Si Penyamun Menyebutnya Peta Istana Rahasia Kobu Terang Ia Nampal Heran Bolehkah Kau Menyerahkan Sapu Tangan Ini Padaku Kemudian Ia Tanya Supu Supu Memperlihatkan Romen Bersangci Dan Bersusah Hati Mpe Ini Sudah Menolong Ia Dan Aman Sepantasnya Ia Mesti Membalas Budi Tidak Peduli Dengan Mustika Hanya Hanya Inilah Sapu Tangan Tanda Metu Dari Si Nonali Mana Dapat Ia Menyerahkan Itu Kepada Lain Orang Mpe Ki Mengawasi Ia Dapat Menduga Hati Orang Begini Saja Katanya Kemudian Kau Kasih Aku Pinjam Liat Untuk Satu Hari Besok Aku Akan Membayar Pulang Padamu Mendengar Ini Girang Supu Asal Mpe Sudi Membayar Pulang Kau Boleh Pinjam Itu Untuk Sepuluh Hari Atau Setengah Bulan Aman Tidak Mengerti Ia Heran Sekali Mpe Ia Tanya Barusan Penyamun Ini Menyebut Bahwa Sapu Tangan Ini Ialah Peta Entah Peta Apa Sebenarnya Apakah Artinya Ini Kilo Ojin Melirik Kepada Bun Siyu Sebenarnya Aku Memikirkannya Dahulu Bangsat Tua Mendadak Tantat Hian Mencacip Cuan Rumah Kau Telah Menangkap Aku Mau Apa Sekarang Kau Hendak Membunuh Aku Atau Menghukum Picis Lakukanlah Kalau Aku Mengerutkan Saja Alisku Aku Si Orang Sip Tan Bukannya Satu Hohan Kilo Ojin Mengawasi Ia Menyahuti Dengan Tawar Kita Tidak Berselisih Kita Tidak Bermusuhan Perlu Apa Aku Membunuh Tau Kau Dan Kawan Kawan Mu Telah Mengganas Di Gurun Pasir Ini Kamu Main Rampas Main Membakar Main Membunuh Manusia Sangat Banyak Kejahatan Mu Untuk Itu Bakal Ada Orang Yang Nanti Membuat Perhitungan Dengan Mu Kau Tunggulah Sampai Besok Terang Tanah Supu Nanti Mengusur Kau Kepada Ketuanya Disana Orang Nanti Menghukumu Supu Berjinkrat Mpe Katanya Separuh Berseru Apakah Manusia Jahat Ini Dari Rombongannya Penyamun Itu Kau Tanyalah Dia Sendiri Menjawab Si Mpe Singkat Supu Mengangkat Keloloknya Ia Menghampirkan Tatian Kawanan Bangsat Yang Membunuh Ibu Dan Kakakku Jadi Itulah Rombongan Mu Jahanam Dia Tanya Memang Kawanan Penyamun Di Gun Pasir Tatian Dengan Berani Mulutnya Dipentang Lebar Untuk Sekalian Mencaci Jikalau Kau Berani Mengganggu Selembar Saja Rambutku Maka Besok Nusa Semua Saudaraku Maka Meluruk Kemari Untuk Menuntut Balas Nanti Semua Kamu Dibasmi Berikut Segala Ayam Dan Anjing Musupu Gusar Sekali Ia Ingat Sakit Hati Ibu Dan Kakaknya Maka Ia Mengayun Goloknya Tan Tatian Tertawa Dingin Ia Kata Pula Mengejek Orang Lain Yang Menangkap Aku Kaulah Yang Enak Saja Hendak Membacoknya Sudah Aku Bilang Memang Orang Kazah Bangsa Bernyali Kecil Dan Sangat Tidak Tahu Malu Supu Batal Membacok Tapi Ia Pun Tertawa Ewah Ia Kata Baiklah Sekarang Aku Tidak Akan Bunuh Mampus Padamu Tetapi Besok Besok Aku Akan Minta Ayahku Yang Membuat Perhitungan Dengan Mu Kau Tahu Orang Tuaku Itu Telah Mencari Kawanan Bangsatmu Sampai Sepuluh Tahun Tetapi Masih Belum Bertemu Juga Besok Kau Nanti Lihat Sifatnya Orang Orang Gagah Bangsa Kazah Supu Tahu Memang Keinginan Utama Dari Ayahnya Ialah Membinasakan Dengan Tangan Sendiri Musuh Istri Dan Putranya Itu Maka Adalah Paling Benar Menyerahkan Penyamun Ini Kepada Ayahnya Karena Itu Ia Lantas Kembali Ketempatnya Duduk Tantat Hian Tertawa Dingin Dia Kata Anak Tolol Lepas Kau Rampas Pulang Sapu Tangan Itu Dengan Mengasih Pinjam Sapu Tangan Itu Satu Hari Pada Tua Bangka Ini Maka Itu Berarti Bahwa Harta Besar Dan Mustika Bangsamu Bangsa Kasah Telah Tutup Bacotmu Menyelaki Lo Jin Kau Ngacobelo Apakah Kau Hendak Adu Kami Satu Dengan Lain Hektometer Tantat Hian Membandel Itulah Peta Dari Istana Rahasia Kobu Bukankah Kata Dia Pula Eh Supu Apakah Kau Menyangka Tua Bangka Ini Manusia Baik Baik Haha Anak Tolol Dia Justeru Hendak Mengangkangi Harta Karun Kamu Kilo Maka Sebelah Tangannya Terayun Sebilah Pisau Belatinya Menyambar Kearah Hulu Hati Penyamun Besar Kepala Itu Tak Hian Terikat Kaki Tangannya Ia Melihat Datangnya Serangan Ia Tidak Bisa Berbuat Lain Daripada Berkelit Bersama Sama Tubuhnya Mungkin Masih Tidak Dapat Ia Bebas Santronya Di Saat Ia Terancam Bahaya Maut Itu Tangannya Mun Terayun Lantas Pegang Pendeknya Meleset Menyambar Pisau Belati Si Mpe Maka Kedua Senjata Beradu Terus Mementur Tembok Dimana Keduanya Nancap Orang Kaget Menyaksikan Kepandainya Bun Siu Itu Seorang Nona Yang Nampaknya Bertubuh Lemah Yang Sekian Lama Berdiam Saja Kilo Jin Heran Hingga Ia Melongot Mulutnya Celangap Bukankah Ia Telah Tinggal Bersama Nona Itu Tepuk Tangan Kilo Tiang Berkata Bun Siu Tawar Saudara Ini Telah Membilangnya Besok Pagi Orang Ini Hendak Diserahkan Kepada Orang Tuanya Untuk Diperiksa Dan Dihukum Oleh Karena Itu Sekarang Ini Tak Usahlah Kau Membinasakan Dia Hanya Mengenai Istana Rahasia Kobu Itu Aku Ingin Mendengarnya Bagaimana Itu Sebenarnya Umpama Dia Hanya Ngaco Belo Kita Boleh Membiarkannya Kita Mengganda Tertawa Saja Buat Apa Kita Bersungguh Sungguh Terhadapnya Kaka Ini Benar Berkata Aman Supu Tidak Ini Aneh Kenapa Sapu Tangan Sahabatmu Itu Seru Suatu Petaki Lo Ojin Kenal Baik Tabiatnya Bun Siu Biarnya Dia Lemah Lembut Kemauannya Keras Sukar Dicegah Maka Itu Ia Suka Membiarkan Tant Tad Hian Bercerita Penyamun Itu Kata Dengan Nyaring Cuan Besarmu Telah Terjatuh Kedalam Tangan Kamu Cuan Besarmu Tidak Takut Apa Juga Biarlah Aku Menuturkan Tentang Peta Ini Lukisan Di Dalam Sapu Tangan Ini Adalah Lukisan Atau Peta Dari Istana Rahasia Kobu Itu Coba Kamu Mengawasinya Dengan Saksama Kamu Meneliti Sutra Dan Benang Yang Dipakai Menyulam Dan Menjahitnya Yang Merupakan Gunung Air Dan Gurun Tidak Kah Itu Ada Sutra Dan Benang Wal Kuning Yang Sama Warnanya Hingga Sangat Sukar Untuk Dibedakannya Coba Itu Sutra Dan Benang Wal Terkena Darah Lantas Menjadi Nyata Perbedaannya Lihatlah Sekarang Bukankah Benang Wal Itu Lebih Banyak Menyedot Darah Daripada Benang Sutra Bun Siu Mengangkat Sapu Tangan Itu Untuk Meneliti Benar Keterangan Tathian Itu Benang Yang Menyedot Darah Menjadi Merah Yang Tidak Tetap Kuning Karena Mana Gambar Nampak Menjadi Jelas Sekali Baru Sekarang Ia Mengerti Sapu Tangan Itu Menggenggam Rahasia Dan Itulah Peta Istana Rahasia Kobu Tan Tathian Melanjuti Kata-katanya Rahasianya Istana Koh Itu Dibawa Oleh Seorang Edan Inilah Tahun Yang Lampau Di Ketalok Yang Ada Hidup Satu Jagotua Sede Bernama Kyoen Pada Suatu Hari Dia Mengadakan Pesta Ulang Tahun Ke 80 Banyak Orang Gagah Yang Datang Untuk Memberi Selamat Padanya Selagi Pesta Berjalan Muncul Si Edan Itu Dia Tertawa Lebar Tangannya Menggenggam Pelbagai Macam Mutiara Kumala Dan Lainnya Batu Permata Dia Lantas Meletakinya Berkata Suhu Aku Membawa Hadiah Untukmu Memang Benar Iyalah Muridnya Kyoen Semua Tetamu Menjadi Berkunang Kunang Matanya Menyaksikan Harta Besar Itu Yang Semuanya Indah Aneh Adalah Si Edan Itu Habis Tertawa Dia Menangis Lalu Dia Tertawa Pula Menangis Lagi Ketika Dia Tanya Dari Mana Dia Memperolehnya Barang Barang Permata Itu Dia Menjawab Istana Rahasia Kobu Istana Rahasia Kobu Istana Rahasia Kobu Ketika Itu Dekyoen Tidak Mau Banyak Tanya Tanya Lagi Ia Menyuruh Membawa Muridnya Itu Masuk Untuk Beristirahat Inilah Cerita Yang Menarik Hati Orang Banyak Ketarik Untuk Mendengarinya Tathian Melanjuti Pula Di Antara Hadirin Ada Banyak Orang Yang Li Di Antara Mereka Banyak Juga Yang Mereka Itu Menanya Sigila Dimana Letaknya Istana Kobu Itu Sigila Menjawab Tidak Keruan Omongannya Putar Balik Pertanyaan Dekyoen Sendiri Dijawab Sama Tidak Keruan Junterungannya Tiga Hari Telah Lewat Atau Pada Tengah Malamnya Cuan Rumah Kedapatan Terbunuh Secara Gelap Berbareng Dengan Itu Si Edan Pun Lenyap Didadanya Dekyoen Menancap Senjata Yang Di Senjatanya Si Edan Sebelah Sepatu Siapapun Ketinggalan Di Depan Pembaringan Sepatu Itu Berlepotan Darah Di Lantai Ada Tapak Tapak Kaki Yang Cocok Waktu Diakuri Sama Sepatunya Si Edan Maka Orang Menduga Si Edan Kalap Dan Membunuh Burunya Sendiri Dan Terus Menghilang Karena Itu Orang Melainkan Bisa Menyesali Nasibnya Jagot Tua Yang Malang Itu Hanya Apa Yang Heran Kenapa The Kewing Yang Demikian Lihai Kalah Oleh Muridnya Dan Kenapa Di Kamarnya Tak Ada Bekas Bekas Pertempuran Atau Pergelatan Keluarga Dan Juga Beberapa Sahabatnya Lantas Pergi Mencari Si Edan Itu Tetapi Dia Tidak Kedapatan Dia Tidak Ada Tanda Tanda Atau Bekas Bekas Hingga Orang Mau Menduga Kalau Dia Tidak Terjeblos Di Jurang Mungkin Dia Mati Membuang Diri Ke Sungai Di Lain Pihak Semenjak Itu Halnya Istana Rahasia Kobu Itu Lantas Menjadi Buah Pembicaraan Dan Lantas Menjadi Semacam Gelombang Di Antara Kaum Rimba Persilatan Dua Tahun Setelah Itu Lalu Tersiar Kabar Angin Bahwa Ada Orang Yang Menemui Peta Istana Rahasia Itu Di Tengah Jalan Peta Itu Dihubungi Sama Karena Ini Peta Itu Menjadi Perebutan Di Antara Jago Jago Hingga Ada Jago Jago Yang Membuang Jiwanya Secara Sia-sia Kemudian Lagi Ialah Belasan Tahun Yang Lalu Peta Itu Terjatuh Di Tangannya Pekmali Sem Dan Istrinya Kim Gins Siaw Kiam Sem Nyocu Sedapatnya Peta Itu Hili Sem Dan Istrinya Sudah Lantas Berangkat Ke Huap Yang Hanyalah Entah Kenapa Kemudian Kedapatan Suami Istri Itu Telah Mati Di Wilayah Asing Itu